Tang Feng Selama kurun waktu ini, suku Feng tidak terlalu menonjolkan diri. Tidak ada yang dapat mereka lakukan. Sekarang, mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi orang terkenal. Feng Hou telah jatuh, dan berbagai senjata ilahi berdaulat telah pergi bersamanya. Orang-orang terkuat di klan adalah orang-orang antik tua yang tertutup itu. Akan tetapi orang-orang antik tua yang tertutup ini hanya memahami makna hakiki dari hukum biasa. Di hadapan para jenius kerajaan ilahi, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Di masa lalu, orang-orang Feng sangat mengagumkan. Siapapun dari mereka akan disembak dari segala penjuru. Tapi sekarang, mereka telah jatuh ke titik di mana tak seorang pun peduli terhadap mereka. Suku Naga, suku Feng, dan klan Kirin semuanya mengalami hal yang sama. Namun, kini, situasi mereka benar-benar berbeda. Mari kita bicarakan tentang Naga terlebih dahulu. Meskipun Raja Naga telah jatuh, Long Chen dan Long Qin lebih kuat. Di bawah kepemimpinan kedua bersaudara ini, status naga di alam awan langit telah meningkat. Mari kita bicara tentang klan Kirin. Meskipun kekuatan Ki Saoyun tidak sekuat Long Chen dan Long Qin, dia tetaplah sebuah eksistensi yang telah memahami makna tertinggi dari hukum terkuat. Yang terpenting, dia memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Hanya titik ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang-orang Feng yang terpuruk. Sekarang, suku Feng tidak diragukan lagi telah menjadi yang terlemah di alam awan langit. Anggota kelompok mereka juga benar-benar merasakan apa artinya menjadi lemah dan putus asa. Pada saat ini, Huo Da Hong dan sekelompok penyendiri barang antik tua sedang duduk di aula besar dengan wajah muram. Suasana di aula itu terasa sangat berat. Kita tidak bisa terus seperti ini. Tiba-tiba, seorang wanita tua dengan rambut putih di pelipisnya berbicara. Itu benar. Seorang lelaki tua berambut putih mengangguk setuju dan berkata dengan suara yang dalam, Sekarang, kita orang-orang Feng bahkan tidak memiliki senjata ilahi berdaulat. Belum lagi para ahli kerajaan ilahi, bahkan di alam awan langit, Kekuatan apapun dapat menindas kita sesuka hati. Siapa yang tidak tahu tentang ini, tapi apa yang bisa kita lakukan? Seorang lelaki tua lainnya berbicara. Aula besar itu kembali sunyi. Setelah waktu yang lama, Lelaki tua berambut putih itu menghela nafas dan menatap langit di luar pintu. Ia berkata dengan lembut, Sekarang, kita hanya bisa meminta Huo Wen Chang dan putrinya untuk kembali dan memimpin situasi ini. Apa? Undang ayah dan anak perempuannya kembali. Bukankah ini mengundang Serigala masuk ke dalam rumah? Saya tidak setuju. Begitu hal ini dikatakan, Seseorang segera berdiri untuk menentangnya. Mereka yang keberatan pada dasarnya adalah semua anggota klan Ice Phoenix. Ini karena alasan Huo Wen Chang dan Feng Hou meninggalkan suku Feng adalah karena Feng Hou telah memberikan pedang burung pipit beku kepada Bing Chang Tian dan putrinya. Lebih-lebih lagi, Bing Chang Tian langsung terbunuh. Bing Ruoning juga telah dibawa pergi oleh Qin Fei Yang. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka tidak bersedia melihat Huo Wen Chang dan Huo Wu kembali ke suku Feng karena mereka takut ditekan. Feng Hou dulunya mengurus Ras Ice Phoenix. Tapi sekarang, Feng Hou sudah tumbang. Begitu Huo Wen Chang dan Feng Hou kembali, dengan kekuatan Huo Wen Chang, dia pasti akan menggantikan posisi Feng Hou. Ketika saatnya tiba, jika Fire Dance ingin menekan mereka, mereka tidak akan bisa membalas. Di masa depan, Ras Ice Phoenix bahkan tidak akan memiliki suara sedikitpun terhadap orang-orang Feng. Membawa serigala ke dalam rumah. Ini benar-benar lelucon besar. Mereka aslinya adalah anggota suku Feng. Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa mereka membawa serigala ke dalam rumah? Lagi pula, jika Bing Chang Tian tidak ikut campur dan menimbulkan perpecahan, apakah mereka akan meninggalkan klan Feng? Kata wanita tua berambut putih itu dengan marah. Pokoknya, karena mereka sudah memilih untuk pergi, mereka bisa melupakan rencana untuk kembali di masa mendatang. Saya yakin masyarakat kita tidak akan menerima mereka lagi. Si antik tua dari Ras Ice Phoenix mendengus. Haha. Wanita tua berambut putih itu tertawa keras. Apa yang kamu tertawakan? Si antik tua dari Ras Ice Phoenix mengangkat alisnya. Aku menertawakan kenaifanmu. Konyol. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Hua Wen Chang dan yang lainnya bersedia kembali ke klan Feng sekarang? Qin Fei yang saat ini telah menguasai banyak sekali versi miniatur hukum. Selain itu, ia memiliki kemampuan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Selama bertahun-tahun, pasangan ayah dan anak ini telah menjalani kehidupan yang sangat nyaman di sisi Qin Fei Yang. Lihatlah Raja Serigala bersayap emas. Kembali di Istana Iblis, bahkan wanita klan dewa yang menguasai dua kedalaman utama dari hukum terkuat bukanlah tandingannya. Lihatlah si Gilamo. Dia sendiri yang menekan dua keajaiban klan dewa. Izinkan saya bertanya, siapa di antara orang Feng yang bisa melakukan hal itu sekarang? Suku Feng saat ini bahkan tidak sepersepuluh ribu dari ras manusia, apalagi Naga dan Kirin. Aku benar-benar tidak tahu apa yang bisa kau banggakan. Tolong pahami situasinya. Hua Wen Chang dan putrinya tidak membutuhkan kita sekarang. Kita yang membutuhkan mereka. Wanita tua berambut putih itu sangat marah. Sekarang jam berapa? Bagaimana mungkin mereka masih saja merasa benar sendiri? Dengan adanya orang-orang seperti itu, suku Feng tidak akan ditoleransi jika mereka tidak binasa. Semua orang terdiam. Hem. Jangan hanya bicara tentang ras Ice Phoenix. Ketika Feng Hou mengambil warisan kedalaman tertinggi dari Fire Dance, aku tidak melihat ada seorang pun dari ras Fire Phoenix yang membelanya. Bahkan salah seorang kakek saya memiliki sikap yang mengutamakan kebenaran daripada keluarga. Si antik tua dari ras Ice Phoenix mencibir. Apa maksudmu? Huo Da Hong mengangkat alisnya. Tidak ada apa-apa. Menurutku itu konyol. Dulu, kalian semua begitu saleh sehingga kalian tidak sabar untuk membunuh pengkhianat itu dengan tangan kalian sendiri. Sekarang, orang-orang Feng dalam masalah dan kalian semua mencoba untuk menghindari tanggung jawab. Apakah kau benar-benar berpikir ras Ice Phoenix mudah diganggu? Biar ku beritahu, bahkan seekor kelinci pun menggigit saat terpojok. Paling banter, kita akan bertarung sampai mati. Barang antik lama dari ras Ice Phoenix mencibir. Barang antik lama dari ras Phoenix api tak dapat menahan ekspresi muram ketika mendengar kata-kata ini. Huo Da Hong khususnya mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mendesah. Wanita tua berambut putih itu menghela nafas dan menatap semua orang. Pokoknya, aku akan tinggalkan kata-kata buruk itu di sini dulu. Jika kita tidak meminta ayah dan anak itu untuk kembali, cepat atau lambat keluarga Feng akan tamat. Jika kalian tidak percaya padaku, tunggu saja dan lihat. Setelah itu, dia bangkit dan melangkah pergi. Pada saat yang sama. Di kedalaman gunung di benua timur. Sekelompok orang berkumpul di sini, masing-masing dari mereka dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Orang-orang yang memimpin adalah dua orang jenius dari klan dewa, Jiang Chen dan Jiang Xing. Ada berapa banyak keajaiban di alam awan langit? Mengapa yang satu lebih menakutkan daripada yang lainnya? Keduanya sangat marah. Mereka awalnya mengira bahwa satu-satunya keajaiban di alam awan langit adalah Li Feng, Yun Xiang, Long Chen, dan Long Qin. Namun mereka tidak menduganya. Pada akhirnya, dua anak ajaib lainnya muncul. Yang satu memiliki kemampuan untuk menghilangkan kultivasi, dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk berubah. Setiap pukulan dan tendangan memiliki kekuatan yang melampaui senjata Soverein. Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keajaiban lain dari klan dewa menatap Jiang Chen dan Jiang Xing dengan bingung. Keduanya merenung sejenak dan mendesah. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa bersembunyi dan menunggu perintah raja. Haruskah kita memberitahu orang-orang di benua selatan, benua barat, dan benua utara? Seseorang bertanya. Tentu saja. Katakan pada mereka untuk tidak menonjolkan diri. Khususnya di alam awan langit, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Menurut pengamatanku selama enam bulan terakhir, selama kita tidak membunuh orang tak bersalah di alam awan langit, Long Chen dan yang lainnya tidak akan keluar. Mata Jiang Chen berkedip-kedip, memperlihatkan rasa kompetensinya. Tiga hari kemudian. Sarang naga. Seorang pemuda berpakaian hitam tiba-tiba turun di depan penghalang. Itu orang gila. Menatap penghalang di depannya, cahaya dingin bersinar di mata matman. Penghalang itu ada di sana, yang berarti bahwa para naga belum meninggalkan tanah setan Yin. Long Chen mungkin tidak akan menganggap serius kata-katanya sama sekali. Ini bukan tempat yang seharusnya kalian, para naga, datangi. Orang gila berbisik. Aura mengerikan menyeruak keluar dari tubuhnya. Penghalang itu mulai bergetar hebat. Bagaimana situasinya? Tindakan ini langsung membuat para naga waspada. Semua orang berlari keluar dan menatap penghalang. Mungkinkah para jenius dari kerajaan ilahi datang untuk membunuh mereka? Sebab, kecuali kerajaan ilahi, tidak ada seorang pun di alam awan langit yang tampaknya berani datang ke kaum naga untuk membuat masalah. Lagi pula, sekarang. Orang-orang yang menjaga naga adalah saudara Long Chen. Orang gila terkutuk, beraninya kau membunuh kami. Pada saat yang sama. Diiringi teriakan marah, Long Chen berjalan keluar dari aula. Orang gila terkutuk. Mungkinkah, si gilamu? Dia benar-benar ingin mengusir kita dari negeri Iblis Yin. Mendengar teriakan Long Chen, orang-orang dari suku naga tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Mereka sudah mendengar kata-kata kasar yang diucapkan si gila kepada Long Chen di Istana Iblis. Ternyata menurut mereka, itu hanya candaan belaka. Karena sekuat apapun matman, mustahil baginya untuk mengalahkan senjata ilahi dominator tingkat menengah. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa hari ini, tiga hari kemudian, semuanya benar-benar datang sesuai rencana. Mungkinkah kekuatan matman begitu dahsyatnya sehingga ia bahkan tidak takut dengan senjata ilahi dominator tingkat menengah. Aku memberimu waktu sepuluh nafas untuk meninggalkan tanah setan Yin. Orang gila itu membuka mulutnya, suaranya seperti lonceng, menyebar ke seluruh sarang naga. Arogan. Terlalu sombong. Siapa dia menurut dia? Ini adalah tanahnya kami para naga. Kalian datang untuk menduduki tanah kami dan masih bertindak begitu arogan. Sungguh tidak masuk akal. Semua orang di klan naga sangat marah. Bajingan, apakah kamu sudah selesai? Long Kin melintas di depan penghalang dan menatap orang gila yang berdiri di luar dengan kilatan dingin di matanya. Jangan abaikan kata-kata ayah ini. Begitu penghalang pedang dewa surgawi hancur, kekuatan iblis Yin di luar akan langsung memasuki sarang naga. Pada saat itu, seluruh sarang naga akan hancur. Orang gila itu mencibir. Kau benar-benar gila. Wajah Long Kin pucat pasi. Sekarang, tiga napas telah berlalu. Daripada membuang-buang kata dengan ayah ini, kenapa kau tidak membawa para naga dan pergi saja? Orang gila itu tertawa. Kamu bertindak terlalu jauh. Tatapan mata Long Kin berubah dingin saat dia melangkah keluar dari penghalang. Hukum kematian, hukum sebab akibat, dan hukum waktu, tiga niat utama, langsung muncul dan menyerang orang gila dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu apa yang baik untukmu. Orang gila itu mencibir, dan aura ganas pun meletus, dia langsung berubah menjadi raksasa setinggi 10 ribu kaki. Di antara alisnya, segel 10 ribu kejahatan muncul dan cahaya merah darah mewarnai langit. Dan di negeri iblis yin, bagi orang gila, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Karena dia bisa menyerap kekuatan yin demon di sini. Dengan kata lain, semua kekuatan yin demon bisa menjadi sumber kekuatannya. Dia meninju, dan kekuatan segala kejahatan melonjak, mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tiga niat utama Long Kin seperti kayu mati, hancur satu demi satu. Inilah kekuatan mengerikan dari kekuatan segala kejahatan, yang dengan mudah menghancurkan niat utama dari hukum yang terkuat. Sangat kuat. Metode macam apa ini? Di kejauhan. Para naga yang datang menonton tidak dapat menahan rasa terkejut ketika melihat pemandangan ini. 3922 Kekuatan tertinggi dari hukum yang terkuat sudah dianggap sebagai puncak kekuasaan di dunia. Tapi pada saat ini, kekuatan tertinggi dari tiga hukum terkuat bahkan tidak dapat dibandingkan dengan pukulan si gila. Kalau tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, siapakah yang berani percaya? Belum lagi mereka, bahkan Long Kin. Tiga hari yang lalu, dia sudah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri di istana iblis, tetapi saat ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Enam napas telah berlalu. Si gila berbicara. Nada suaranya yang dingin bagaikan dewa kematian yang menjatuhkan hukuman mati kepada makhluk hidup. Jika kau ingin kami meninggalkan sarang naga, kau harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Long Kin sangat marah. Aura penguasa yang mengerikan bergulir, mengguncang dunia. Penghalang yang dibangun oleh pedang dewa surgawi juga berputar dengan gila-gilaan. Delapan napas, hanya tersisa dua napas. Namun ekspresi si orang gila tidak berubah. Itu hanya senjata penguasa tingkat menengah, apa yang perlu dibanggakan. Aku tidak akan pergi. Long Kin awalnya adalah orang yang sombong, bagaimana mungkin dia bisa menoleransi sikap arogansi gila. Disertai bunyi dentang keras, sebilah pedang tipis berwarna putih susu muncul di hadapannya. Pedang ini panjangnya tiga kaki dan setipis sayap jangkrik, memancarkan cahaya suci. Saat cahaya ilahi melonjak, dua sayap putih bersih muncul di sisi kiri dan kanan pedang tipis itu. Panjangnya beberapa kaki, seperti dua sayap malaikat yang mengepak perlahan. Satu napas terakhir. Si gila menatap pedang tipis itu seraya berbicara. Pedang tipis ini memang merupakan senjata penguasa tingkat menengah. Namun, karena dia berani datang ke sarang naga, tentu saja dia sudah sepenuhnya siap. Bajingan, aku akan membunuhmu. Long Kin meraung, meraih pedang tipis itu, dan menebasnya ke arah si gila. Ujung tajamnya merobek langit. Hem. Si gila langsung mendengus. Karena tubuhnya terlalu besar, dengusan dinginnya sama memekatkannya dengan guntur. Pada saat berikutnya, gelombang aura penguasa muncul. Sebelas senjata penguasa langsung keluar dari tubuhnya. Mereka adalah pedang kematian, pedang dewa bintang surgawi, pedang phoenix S, tombak naga emas, pedang naga putih, cermin naga hitam, pedang berata bermata, pedang dewa matahari emas, pedang dewa bulan perak, kuali segala ciptaan, dan cermin kekosongan. Meskipun Qin Fei yang tidak datang, kedatangan senjata penguasa ini tidak diragukan lagi mewakili posisinya. Tidak peduli apa yang dilakukan Mat Man, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Kesebelas senjata ilahi berdaulat itu langsung hidup. Kekuatan ilahi melonjak ke segala arah saat mereka bertabrakan dengan pedang tipis itu. Engah. Tubuh Long Kin bergetar dan dia memuntahkan setegup darah. Sementara itu. Dengan satu gerakan lengannya, pedang tipis di tangannya terlempar keluar. Ada batas atas jumlah senjata dominator tingkat menengah. Batas atas adalah sepuluh senjata dominator tingkat rendah. Tapi pada saat ini, orang gila itu membawa total sebelas senjata soverein. Ini sudah melampaui batas atas. Dia membawa senjata dominator ini untuk menghadapi senjata dominator menengah milik Long Kin. Sudah waktunya. Si gila terkekeh dan menatap penghalang itu. Dentang. Kesebelas senjata ilahi berdaulat segera berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat menuju penghalang yang terdistorsi. Berhenti. Kamu tidak bisa melakukan itu. Ini adalah tanah para naga. Semua orang di klan naga tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung cemas. Salah. Ini bukan tanah kalian para naga, tapi tanah para setan darah. Kamu hanyalah seekor burung darah yang menempati sarang burung murai. Cahaya dingin bersinar di mata si orang gila. Menduduki tanah setan darah dan berbicara dengan sangat fasih, itu benar-benar membuat marah. Tapi pada saat ini, sekuel cahaya melesat dari langit dan menyambar penghalang bagaikan kilat, menghalangi sebelas senjata ilahi berdaulat. Itu adalah pedang dewa surgawi Longchen. Namun, pedang dewa surgawi pun tidak dapat menandingi sebelas senjata dewa berdaulat. Melihat pedang dewa surgawi hendak diledakan, Longchen meraih pedang tipis itu dan bergegas ke sisi pedang dewa surgawi. Ia menebas dengan pedang tipis di tangannya. Kedua senjata ilahi dominator menengah tentu saja tidak dapat dibandingkan. Ledakan. Pedang dewa kematian dan sebelas senjata dewa berdaulat lainnya terhempas dan hancur. Chen panjang. Mata si orang gila bagaikan obor ketika ia mengamati sekelilingnya. Karena pedang dewa surgawi telah muncul, Longchen pasti telah kembali. Kakakmu, kenapa kamu begitu marah? Sambil tertawa samar, Longchen turun dari langit dan mendarat di samping Longchen. Saudara laki-laki. Longchen sangat gembira dan segera mengeluh kepada Longchen, Saudaraku, bajingan ini keterlaluan. Dia benar-benar ingin mengusir kita keluar dari sarang naga. Aku tidak mau, tetapi dia tetap ingin memaksa kita keluar. Usir kami keluar dari sarang naga. Longchen sedikit terkejut. Dia menatap si gila dan bertanya dengan curiga, Kakakmu, mengapa kamu melakukan ini? Karena ini adalah tanahnya setan darah. Kata orang gila. Setan darah. Longchen bergumam. Matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Saudaramu, bagaimana kalau kita bicara secara pribadi? Oke. Si gila mengangguk. Tubuhnya cepat menyusut. Kesebelas senjata ilahi berdaulat juga kembali ke tubuh si gila. Di depan. Longchen juga menyingkirkan pedang dewa surgawi dan menatap Longchen tanpa daya, Kamu seorang gadis. Jangan berkelahi dan membunuh sepanjang hari. Siapa yang berani menikahimu di masa depan? Dia yang memprovokasi saya lebih dulu. Kenapa Anda menyalahkan saya? Kita bicarakan nanti saja. Dengan identitas dan kekuatan wanita ini, apakah ada yang perlu dikhawatirkan kalau tidak ada yang menginginkanku? Longchen tampak tidak senang. Jangan narsis. Longchen memutar matanya dan berjalan di depan si gila. Dia menyampaikan suaranya, Aku juga mendengar dari Raja Naga bahwa tanah setan yin dulunya adalah tanah setan darah, tapi apa hubungannya ini denganmu? Saat kau kembali, tidakkah kau menemukan bahwa neraka Raja Neter berbeda dari sebelumnya? Si gila bertanya. Ya. Aku juga berpikir ini mungkin ada hubungannya denganmu. Jadi sebelumnya di neraka Raja Neter, aku bertanya kepada ular piton api tentang situasimu, tetapi dia tampaknya tidak mengetahui situasi spesifiknya. Tentu saja. Mungkin juga dia tidak mengatakan yang sebenarnya padaku. Longchen tersenyum. Tentu saja ular piton api tahu. Karena saat si gila keluar dari pengasingannya, dia sudah menceritakan semuanya. Namun, ular piton api selalu waspada terhadap Longchen. Meskipun Longchen adalah putra naga es, bagi ular piton api, dia tidak dapat dipercaya. Orang gila itu merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, Lao Zi akan memberitahumu. Setelah mendengarkan, aku harap kamu dapat mengambil inisiatif untuk membawa naga dan meninggalkan negeri setan Yin. Setelah itu, si gila menjelaskan secara singkat tentang dirinya yang merupakan reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Apa yang mereka gumamkan? Longchen menatap kedua orang yang berbisik-bisik itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sesaat kemudian, Longchen menganggukkan kepalanya tanda mengerti, jadi begitulah adanya, aku bertanya-tanya bagaimana kau bisa menyerap kekuatan jahat dan kekuatan Yin Demon, dan juga memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Blood Demon Rache. Jadi kau adalah reinkarnasinya, jadi kau sudah memulihkan ingatan dari kehidupanmu sebelumnya. Iya. Si gila mengangguk. Mata Longchen berkilat saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu antara kamu dan Qin Fei Yang. Apakah kau ingin mengatakan bahwa kita tidak berselisih? Kau seharusnya bersemangat menunggu kita jatuh. Si gila menatapnya dengan tatapan menggoda. Batuk-batuk. Longchen terbatuk kering dan berkata dengan tidak senang, jangan menganggapku sebagai orang yang hina, oke? Saya khawatir padamu. Terima kasih atas perhatian Anda. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Kami sangat baik. Orang gila dibenci. Itu bagus. Longchen tersenyum malu, tampak sangat malu. Katakan padaku, kamu akan pindah atau tidak? Si gila bertanya. Ini. Longchen mengusap dahinya dan bertanya, kalau begitu katakan padaku, kemana aku bisa pindah sekarang? Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, kau harus meninggalkan tanah setan yin ini. Nanti aku akan pergi ke neraka dan membawa semua setan darah ke alam awan langit. Kata si orang gila dengan acuh tak acuh. Tangan Longchen yang mengusap dahinya tak dapat menahan kekuatan tangannya. Sungguh menyusahkan. Tapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah mengabaikan sesuatu. Dia mendongak ke arah si gila, matanya berkedip-kedip. Apa? Si gila mengangkat alisnya. Longchen bertanya, jalan menuju alam awan langit belum diperbaiki. Bagaimana kamu bisa kembali ke alam awan langit setengah tahun yang lalu? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Si gila menatapnya sambil tersenyum. Baiklah, anggap saja aku tidak bertanya. Longchen melambaikan tangannya. Namun dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah si gila juga mempunyai lencana di tangannya. Jangan bertele-tele. Cepatlah putuskan. Jangan mengira aku takut padamu hanya karena kau punya dua senjata ilahi dominator menengah. Si gila mencibir. Senjata ilahi dominator di tangan Qin Fei yang tidak sama dengan sebelas senjata di depannya. Apa yang membuatmu terburu-buru? Saya harus memikirkan tempat tinggal terlebih dahulu. Longchen menatap si gila tanpa daya lalu menundukkan kepalanya dan berpikir. Tiba-tiba, mata si orang gila berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak pergi ke sarang Phoenix? Apa? Longchen menatap si gila dengan heran. Orang-orang tua di sarang Phoenix itu, bukankah mereka semua sangat sombong? Saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran. Wajah si orang gila itu penuh dengan senyum sinis. Jangan coba-coba memanfaatkanku. Aku tidak punya permusuhan dengan mereka. Kenapa aku harus berurusan dengan mereka? Wajah Longchen gelap. Orang ini benar-benar tidak melepaskan kesempatan apapun untuk memanfaatkannya. Tidak ada permusuhan. Apakah kamu sendiri mempercayai hal itu? Fenghou itu. Siapa yang membunuhnya? Apakah kamu perlu aku untuk mengingatkanmu? Si gila mencibir. Sudut mulut Longchen berkedut saat dia melihat ke langit dan mendesah, ini benar-benar kesalahan yang membawa kesedihan abadi. Dia secara tidak sengaja menaiki kapal bajak laut orang-orang ini. Tidak ada yang perlu diragukan. Sarang Phoenix sedang mencari kematian. Jika kau melakukan ini, tidak hanya tidak akan ada yang mengatakan apapun tentangmu, mereka bahkan akan memujimu karena telah menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Si gila terus menyemangatinya. Aku sungguh mengagumimu. Longchen terdiam dan berkata dengan wajah muram, kalau begitu, jika saatnya tiba, jika orang-orang Feng pergi ke Fire Dance untuk meminta bantuan, jangan buat aku keluar dari orang-orang Feng. Jika memang begitu, maka aku benar-benar akan berselisih denganmu. Jangan khawatir. Kami bukanlah tipe orang yang akan membakar jembatan setelah melewatinya. Si gila memamerkan giginya. Ayo. Longchen memutar matanya ke arahnya dan menoleh ke Longkin sambil tersenyum. Kin, er, pergilah ke Sarang Phoenix. Pergi ke Sarang Phoenix. Longkin tercengang. Longchen berkata, katakan pada mereka bahwa para naga telah menyukai wilayah mereka. Mereka punya waktu tiga hari untuk keluar dari wilayah berat. Apa? Apa? Apakah kita benar-benar harus pindah? Longkin langsung mengerutkan kening. Dalam. Longchen mengangguk. Tetapi. Longchen masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Longchen melambaikan tangannya, taatlah. Melihat sikap tegas Longchen, Longchen tidak berani mengatakan apapun. Dia menatap tajam ke arah orang gila itu dan berbalik untuk pergi. 3923. Orang gila itu melihat punggung Longchen dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menoleh ke Longchen dan bertanya, Mengapa aku melihatmu kembali sendirian? Di mana putri kerajaan ilahi? Putri kerajaan ilahi. Longchen sedikit tertegun dan bertanya dengan curiga, Bukankah dia bersamamu? Mengapa kau bertanya padaku? Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Orang gila itu mencibir. Mengapa saya harus berpura-pura? Saya benar-benar tidak melihatnya. Longchen menggelengkan kepalanya. Orang gila itu mencibir dan bertanya, Lalu mengapa kamu pergi ke neraka? Saya bosan dan pergi menikmati pemandangan neraka. Tidak bisakah? Longchen bertanya. Kau tidak ingin menceritakannya padaku? Oke. Aku akan membiarkan patu wakin datang dan menemuimu secara pribadi. Setelah mengatakan itu, Orang gila membuka terowongan ruang waktu dan bersiap untuk pergi. Dia pikir Longchen pasti akan menghentikannya setelah mendengar ini, Tetapi Longchen tidak melakukannya. Dia hanya melihat si gila pergi dengan tenang. Tiga hari lagi, Aku akan membawa blut demons ke sini. Jangan biarkan aku melihat naga lainnya. Orang gila itu tidak punya pilihan selain meninggalkan kata-kata ini Dan memasuki terowongan ruang waktu tanpa melihat ke belakang. Setelah si gila pergi, Longchen menatap langit dengan ekspresi rumit. Tanah daerah berat. Orang Feng. Tidak lama setelah itu, Longchen turun ke tanah orang Feng. Salam, Yang Mulia. Sekelompok barang antik tua dari suku Feng Segera berlari keluar dengan ekspresi hormat. Jika itu di masa lalu, Mereka pasti akan langsung memarahinya. Mengapa dia datang ke keluarga Feng? Tapi sekarang, Longchen menunjukkan kekuatan yang luar biasa Dan kehilangan dukungan Feng Hou. Mereka tidak lagi memiliki keberanian. Longchen melirik ke arah sekelompok orang Dan berkata dengan acuh tak acuh, Dalam waktu tiga hari, Aku ingin melihat kalian, Orang-orang Feng, Pindah dari sini. Pindah dari sini. Sekelompok barang antik tua itu tertegun Dan bertanya dengan curiga, Yang Mulia, Apa maksud Anda? Bodoh. Wajah Longchen penuh dengan penghinaan. Kau bahkan tidak mengerti apa yang kukatakan. Kau pasti bodoh. Dia berkata, Maksudku, Para naga menyukai wilayah berat atas. Kau harus meninggalkan tempat ini. Apa? Kalian para naga ingin menduduki tanah leluhur orang-orang Feng. Sekelompok barang antik tua akhirnya bereaksi Dan melotot ke arah Longchen. Ya, Longchen mengangguk. Atas dasar apa? Orang gila itu menyuruhmu pindah dari sarang naga, Jadi kau datang untuk menempati sarang phoenix kami. Logika macam apa ini? Apakah menurutmu kita mudah diganggu? Sekelompok barang antik tua itu mendidih karena marah. Ya. Menurutku kalian ini orangnya gampang diganggu. Terus kenapa? Di hadapan Longchen, Dia adalah gadis yang penurut. Tetapi di hadapan orang luar, Dia berbeda. Sombong dan lalim tidak cukup untuk menggambarkannya. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Melihat sikap Longchen yang tidak tersamar, Sekelompok barang antik menjadi marah. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku bahkan tidak punya mood untuk menindas sampah sepertimu. Ingat. Kau hanya punya waktu tiga hari. Kalau tidak, Kau akan dibasmi. Longchen tersenyum menghina, Dan sebuah perintah kematian muncul dengan kekuatan mengerikan, Melesat ke arah sekelompok barang antik tua. Kemudian, Tanpa menunggu untuk melihat hasilnya, Dia berbalik dan langsung pergi. Minggir. Wajah gerombolan barang antik tua itu berubah drastis. Dan mereka buru-buru melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ledakan. Deat recep melesat ke gunung di bawah. Daerah dengan radius ratusan ribu mil langsung rata dengan tanah. Meskipun kelompok barang antik tua itu melarikan diri dengan cepat, Mereka juga terkena dampak gelombang kejut. Mereka semua memuntahkan darah, Dan wajah mereka menjadi pucat. Namun, Dibandingkan dengan luka-luka mereka, Sikap Longchen lebih membuat mereka marah. Mengapa dia meminta mereka pindah dari heavy region? Kalau saja dia punya kemampuan, Dia harus pergi dan melunasi hutangnya pada si gila. Keluarga Feng sudah tamat. Di sekitar mereka, Ada juga banyak orang berkumpul. Ada pria dan wanita, Tua dan muda. Mereka semua melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Wajah semua orang penuh dengan keputus asaan. Terutama anak-anak dari suku Feng, Wajah mereka pucat, Dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Siapa bilang keluarga Feng sudah tamat? Berhenti di situ. Rombongan pedagang barang antik tua yang tadinya sudah geram, Langsung murka lagi ketika mendengar suara-suara putus asa rakyatnya. Namun, Tidak ada satu orang pun yang berbicara. Tatapan mata mereka sangat menyedihkan. Diam, Kalian semua. Orang-orang yang menindas kita adalah naga. Jika kau ingin melampiaskan kemarahanmu, Pergilah temui mereka. Mengapa kau membentak orang-orangmu sendiri? Apakah kalian hanya tahu cara bertarung di antara kalian sendiri? Wanita tua berambut putih itu terbang mendekat dan menatap kelompok barang antik tua itu dengan marah. Perkataannya membuat gerombolan barang antik tua itu merasa malu dan tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Ini semua salah kita. Wanita tua berambut putih itu melirik ke tanah yang hancur di bawahnya, Lalu menatap orang-orang yang putus asa di sekitarnya dengan senyum pahit di wajahnya. Apa yang harus dilakukan orang Feng sekarang? Apakah mereka benar-benar harus meninggalkan Heavy Regen? Meskipun alam awan langit sangat luas, selain daerah berat, Dia benar-benar tidak dapat memikirkan tempat lain di mana orang-orang Feng dapat berlindung. Benua timur, benua barat, benua utara, dan benua selatan semuanya merupakan wilayah kekuasaan ras manusia. Sekarang ras manusia memiliki kaisar bulu dan leluhur darah. Dengan hubungan antara orang-orang Feng dan keduanya, Mustahil bagi orang-orang Feng untuk memasuki empat benua. Alam awan langit, itu juga wilayah kekuasaan si kelinci kecil. Bahkan lebih mustahil bagi kelinci kecil itu untuk menerimanya. Selain itu masih tersisa tiga daerah terlarang lainnya. Akan tetapi, si gila telah mengatakan bahwa bahkan para naga harus meninggalkan negeri setan Yin. Dan Gletser kematian adalah wilayah Klan Kirin. Sisa tanah para dewa yang terkubur kini kosong, Tetapi siapa yang berani pergi ke sana? Tanah para dewa yang terkubur kini menjadi medan pertempuran antara kerajaan ilahi dan alam awan langit. Belum lagi orang-orang di bawah, bahkan wanita tua berambut putih pun tak kuasa menahan rasa putus asa. Suku Feng yang mulia, yang awalnya menguasai daerah terlarang, kini bahkan tidak dapat menemukan tempat tinggal. Sungguh menyedihkan. Apakah suku Feng benar-benar akan mati? Huo Dahong. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang lelaki tua berambut putih mengepalkan tangannya dengan sedikit ketegasan di matanya. Ada apa? Huo Dahong menatap pria tua berambut putih itu dan bertanya. Pria tua berambut putih itu berkata, kalian adalah ayah Huo Wenchang dan kakek Huo Hu. Pergi cari mereka dan minta bantuan mereka. Apakah kita benar-benar akan menemukan mereka? Beberapa barang antik lama langsung tidak senang. Ada apa? Mungkinkah Anda punya cara untuk menyelesaikan masalah saat ini? Jika kau benar-benar punya cara, baiklah, orang tua ini akan mendengarkanmu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan marah. Sekelompok orang itu terdiam. Orang tua berambut putih itu mendesah dan berkata, lihatlah orang-orang di sekitarmu. Sekelompok orang mengangkat kepala dan melihat orang-orang di sekitar mereka. Mata mereka sedikit bergetar. Pada saat ini, para anggota klan di sekitar menatap mereka dengan mata penuh kekecewaan. Kamu bahkan tidak bisa melindungi tanah klan. Sebagai tetua suku Feng, sebagai harapan di mata rakyat, tidakkah kamu merasa telah gagal? Tiga hari yang lalu, aku mengusulkan untuk mencari Huo Wenchang dan Huo Wu, tetapi apakah kau mendengarkan? Bukan saja kau tidak mendengarkan, tetapi kau juga mengatakan bahwa kau mengundang Serigala ke dalam rumah. Sekarang pikirkan lagi, bukankah itu konyol? Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelum aku pergi? Jika kita tidak mengundang ayah dan anak itu kembali, keluarga Feng cepat atau lambat akan tamat. Apakah kamu percaya padaku? Kamu pun tidak percaya padaku. Tapi bagaimana sekarang? Katakan padaku, seberapa jauh lagi keluarga Feng akan tamat. Lihatlah kalian semua. Kalian semua egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Kalian sama sekali tidak memikirkan masa depan orang-orang Feng. Kalian sama sekali tidak memikirkan keselamatan orang-orang. Kalian masih punya muka untuk menyebut diri kalian berbudil luhur dan terhormat. Ya, saya akui bahwa saya juga egois. Ketika Fenghou merampas warisan, saya tidak membela Huo Hu. Namun sekarang, saya tahu bahwa saya salah. Tapi bagaimana denganmu? Kamu masih keras kepala sampai sekarang. Apakah kau benar-benar harus menunggu sampai hari di mana orang-orang Feng tamat baru kau sadar? Apakah kamu tidak takut menjadi orang berdosa di klan Feng? Tria tua berambut putih itu berteriak dengan marah. Dia patah hati. Orang-orang Feng yang begitu kuat telah disiksa hingga seperti ini. Itu benar-benar lelucon. Semua orang menundukkan kepala. Wajah mereka penuh dengan rasa sakit. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, masalah ini awalnya adalah kesalahan Fenghou. Fire Dance, anak ini, selalu diam-diam menderita kesedihan. Jika Fenghou tidak memberikan pedang Frost Paro kepada Bing Chang Tian dan putrinya, yang mana itu sudah melewati batas, aku khawatir anak ini tidak akan melakukan pemberontakan. Ya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kita yang salah. Jadi sekarang, kita sendirilah yang harus disalahkan atas segalanya. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Wanita tua berambut putih itu mendesah dalam-dalam. Itu benar. Kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena terlalu egois. Namun sekarang, belum terlambat untuk menebusnya. Asalkan kita sungguh-sungguh bertobat, aku yakin anak ini akan memaafkan kita. Huo Dahong, kau harus menemukannya. Apapun yang terjadi, kau harus membawa dia dan ayahnya kembali karena mereka adalah satu-satunya harapan keluarga Feng sekarang. Pria tua berambut putih itu menatap Huo Dahong dan berkata dengan suara yang dalam. Huo Dahong berjuang sejenak dan mendesah pelan. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan pergi, tetapi aku tidak bisa menjaminnya. Bagaimanapun, apa yang kita lakukan kali ini benar-benar menyakiti hati Wu-er. Lakukan saja yang terbaik. Tetapi kita juga harus bersiap menghadapi yang terburuk. Dilihat dari sikap Longkin, para naga jelas tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Sangat penting bagi mereka untuk mengambil alih tanah klan kita. Jadi, kita masih harus berhati tebal dan menemukan kaisar bulu, leluhur darah, kelinci kecil, dan klan Kirin. Mari kita lihat apakah kita bisa meminta mereka memberi kita tempat tinggal sementara. Kata lelaki tua berambut putih itu. Saya setuju. Wanita tua berambut putih itu menganggup. Karena pada titik ini, tidak ada cara yang lebih baik. Meski ini adalah hal yang sangat memalukan, mereka tidak memedulikannya lagi sekarang. Lagipula, orang-orang Feng sekarang seperti anjing liar. Apakah mereka masih punya harga diri? Tidak ada yang keberatan, kan? Orang tua berambut putih itu melirik sekumpulan barang antik tua itu. Semua orang saling memandang dan akhirnya menggelengkan kepala. Kalau begitu, mari kita berpisah. Saat lelaki tua berambut putih itu melambaikan tangannya, sekelompok barang antik tua itu membuka lorong ruang waktu atau mengaktifkan artefak ilahi teleportasi ruang waktu dan segera pergi. Mendesah. Saya berharap keluarga Feng dapat selamat dari musibah ini. Setelah rombongan itu pergi, lelaki tua berambut putih itu menoleh ke arah perempuan tua berambut putih itu lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam-dalam. Kami akan. Wanita tua berambut putih itu tersenyum menenangkan. Namun apakah itu benar-benar terjadi? Dia sendiri tidak memiliki rasa percaya diri. Ini hanyalah kalimat untuk menghibur orang-orang di sekitarnya. 3.924 Di malam hari. Tanah suci kilin. Ayah, ada yang mencarimu di luar. Seorang pemuda berjubah ungu berjalan cepat ke Aula besar. Ia menatap seorang pria parubaya yang duduk di depan Aula dan berkata. Mencari aku. Pria parubaya itu tercengang. Iya. Pemuda berpakaian ungu itu mengangguk. Siapa ini? Pria parubaya itu curiga. Sepertinya itu seseorang dari klan Ice Phoenix. Pemuda berpakaian ungu itu mengerutkan bibirnya, seolah-olah dia sangat meremehkan klan Ice Phoenix. Klan Phoenix S. Pria parubaya itu bergumam dan bertanya, di mana mereka sekarang? Tepat di luar pintu keluar. Kata pemuda berbaju ungu itu. Oke. Saya akan pergi melihatnya. Pria parubaya itu mengangguk, bangkit dan berjalan keluar. Aku juga ikut. Pemuda berbaju ungu itu bergegas mengikutinya. Pasangan ayah dan anak ini adalah Ki Siong dan Kiyu. Segera. Ayah dan anak itu tiba di pintu keluar tanah suci kilin dan melihat dua sosok berdiri di atas gletser di luar. Ketika Ki Siong melihat mereka berdua, matanya sedikit berkedip, dan dia tersenyum tipis, jadi itu adalah dua senior tua dari klan Ice Phoenix, maaf atas ketidaksopanannya. Sebagai seorang tua penyendiri dari keluarga Feng, senioritasnya tentu saja di atas Ki Siong. Namun, Ki Siong tidak lagi bersikap sopan kepada orang-orang Feng saat ini seperti sebelumnya. Meskipun dia memanggil mereka orang tua, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Dan penghinaan ini juga terlihat di mata dua orang klan Ice Phoenix, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Kalau dulu Ki Siong berani bersikap seperti itu, dia pasti akan marah besar saat itu juga. Tapi sekarang, suku Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekalipun Ki Siong menunggangi kepala mereka dan bertingkah kejam, mereka hanya bisa menahannya. Setelah menjernikan perasaan mereka, mereka berdua pun tersenyum dan menyapa Ki Siong sambil berkata, Saudara Ki Siong, lama tidak berjumpa, kabar baik. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ki Siong melambaikan tangannya dan tersenyum, berkata dengan curiga, mengapa kalian berdua ada di sini. Saudara Ki Siong, bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Keduanya menggelengkan kepala dan mendesah. Mata Ki Siong berbinar dan dia tersenyum, saya benar-benar tidak tahu, tolong beritahu saya. Ayah, apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Mereka pasti ada di sini untuk mencari suaka. Kiyu, yang berdiri di bawah, melirik mereka berdua. Apakah mereka berdua mendengarnya? Wajah mereka berubah menjadi hijau dan merah pada saat yang sama. Bahkan seorang junior seperti ini berani mempermalukan mereka di depan wajah mereka. Kamu, jangan kasar. Ki Siong mengangkat alisnya dan menatap Kiyu. Kemudian, dia menoleh untuk melihat kedua Ice Phoenix. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Anakku nakal. Maafkan aku. Saya baik-baik saja. Putramu juga seorang pria sejati. Keduanya melambaikan tangan dan tertawa. Betapa frustasinya. Mereka jelas tahu bahwa pihak lain sedang mengejek mereka. Namun dia tidak bisa marah. Dia bahkan harus menyanjungnya. Jika itu di masa lalu. Bagaimana dia bisa menanggung kekesalan seperti itu? Ki Siong tersenyum dan berkata, Kalau begitu katakan padaku, mengapa kalian berdua mencariku? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, adikku. Kami benar-benar di sini untuk meminta bantuan. Keduanya mendesah. Seperti yang diharapkan. Ketika Kiyu mendengar ini, seringai muncul di wajahnya. Mata Ki Siong berbinar saat dia bertanya, Bukankah keluarga Feng baik-baik saja sekarang? Mengapa Anda meminta bantuan? Kata-kata ini sedikit sarkastis. Feng Hou telah meninggal. Senjata ilahi berdaulat juga telah pergi bersama Huo Wen Chang dan putrinya. Bagaimana orang Feng bisa baik-baik saja? Namun mereka berdua masih tidak marah. Kakak, kamu tidak tahu. Meskipun Feng Hou telah meninggal. Huo Wu, pengkhianat itu. Dia juga mengambil semua senjata ilahi berdaulat. Namun selama periode ini, orang-orang Feng relatif tenang. Tapi itu baru hari ini. Orang-orang Longkin datang kepada orang-orang Feng dan mengatakan bahwa mereka menginginkan tanah kami. Mereka meminta kami untuk pindah dari orang-orang Feng dalam waktu tiga hari. Tidakkah menurutmu mereka menindas kami? Keduanya berkata dengan marah. Apa? Naga ingin menduduki tanahmu. Ki Siong tercengang. Wajah Kiyu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka benar-benar tidak tahu tentang ini. Karena Longkin pergi ke sarang Phoenix sendirian di siang hari. Dan tidak ada orang luar yang hadir pada waktu itu, jadi berita itu belum menyebar. Iya. Keduanya mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Betapapun tidak masuk akalnya mereka, mereka tidak bisa menduduki tanah orang lain. Apakah kamu melakukan sesuatu yang menyinggung para naga? Ki Siong mengerutkan kening. Kakak, menurutmu kami ini bodoh. Kakak dan adik yang menjaga klan naga sekarang bahkan lebih menakutkan daripada Raja Naga. Tidak peduli seberapa berani klan Feng, kita tidak berani menyinggung mereka. Keduanya tersenyum pahit. Lalu kenapa? Ki Siong bingung. Salah satu barang antik tua itu mendesah dan berkata, Keseharusnya sudah mendengar bahwa si Gilamo ingin menduduki sarang naga, kan? Iya. Ki Siong menganggup dan berkata sambil mengerutkan kening, Apakah maksudmu Longkin yang menduduki sarang Phoenix ada hubungannya dengan ini? Tentu saja. Si Gilamo meminta para naga untuk meninggalkan sarang naga, jadi para naga pasti akan memilih tanah lain. Jadi, para naga mengincar sarang Phoenix. Keduanya berkata dengan kemarahan yang benar. Mengapa mereka menargetkanmu? Ki Siong bingung. Kiyu berjalan ke sisi Ki Siong dan mengejek tanpa menyembunyikannya, Ayah, Anda benar-benar pintar tetapi bodoh saat ini. Para naga akan menargetkan orang-orang Feng, itu pasti karena orang-orang Feng terlalu lemah sekarang. Tanpa Fenghou, tanpa senjata ilahi berdaulat, orang-orang Feng sudah berada di dasar alam awan langit. Jika mereka tidak menindas mereka, siapa yang akan mereka ganggu? Jantung Ki Siong bergetar, ini benar-benar seperti memukul seekor anjing saat sedang terpuruk. Namun, sekalipun dia orang yang egois, dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Keadaan menyedihkan yang dialami rakyat Feng saat ini sepenuhnya adalah kesalahan mereka sendiri. Jika orang-orang ini memperlakukan Huo Wenchang dan putrinya dengan lebih baik pada awalnya, apakah keluarga Feng akan sampai pada titik ini? Tidak. Karena selamat harian api berada di suku Feng, bahkan jika Fenghou jatuh, status suku Feng saat ini tidak akan berubah. Mungkin mereka bahkan lebih kuat daripada saat Fenghou ada di sini. Alasannya sederhana. Hubungan Firedance dengan Qinfei Yang dan yang lainnya terlalu baik. Dan dia masih menjadi kekasih Raja Serigala bersayap emas. Dengan hubungan ini, orang-orang Feng pasti bisa mendapatkan dukungan dari Qinfei Yang dan yang lainnya. Di alam awan langit saat ini, siapa yang berani mengabaikan Qinfei Yang dan yang lainnya? Satu kata yang diucapkan dengan santai oleh mereka dapat membuat orang-orang Feng tetap damai selamanya. Tentu saja, mereka tidak akan diganggu oleh para naga sekarang. Menghadapi hinaan Qiyu yang berulang-ulang, kedua orang tua antik dari klan Naga S itu berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Mereka memandang Qiyong dan memohon, Saudaraku, apapun yang terjadi, tolong bantulah dalam masalah ini. Bagaimanapun, hubungan antara kedua klan kita selalu baik. Pihak lainnya adalah Naga. Apa yang bisa saya bantu? Qiyong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kekuatan Longchen dan Longkin sudah jelas bagi semua orang. Bahkan para jenius dari kerajaan ilahi bukanlah lawan mereka. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Adapun hubungan antara orang Feng dan klan Kilin, itu hanya lelucon. Siapa yang tidak tahu bahwa ketiga klan tersebut memiliki motif tersembunyi masing-masing? Tentu saja kami tidak berani meminta Saudara Qiyong untuk mencari naga. Kami hanya berharap klan Kilin dapat memberi orang-orang Feng tempat tinggal di Gletser kematian. Wajah mereka penuh dengan permohonan. Apakah kau benar-benar berencana untuk menyerahkan sarang Phoenix? Qiyong tercengang. Mau bagaimana lagi? Longkin telah mengatakan bahwa jika kita tidak meninggalkan sarang Phoenix dalam tiga hari, orang-orang Feng akan dimusnahkan. Keduanya mendesah. Aku tidak berani meragukan kata-kata Longkin. Lagi pula, dia punya kekuatan untuk melakukannya. Qiyong mengangguk. Ya. Tiga kedalaman tertinggi dan senjata berdaulat tingkat menengah. Siapa yang berani melawannya? Keduanya merasa tidak berdaya. Bagaimana mereka memprovokasi iblis-iblis ini? Ini. Kau seharusnya mencari keponakanku, Qiyong. Bagaimanapun juga, dialah orang yang dapat mengambil keputusan untuk klan Kilin sekarang. Qiyong mengerutkan kening. Saat menyebut Qiyong, baik Qiyong maupun Qiyu memasang ekspresi tidak senang. Kami sudah memikirkannya. Namun, setelah mempertimbangkan hubungannya dengan Qin Fei Yang, kami tidak ingin mengambil risiko. Kami tetap ingin meminta bantuanmu. Bagaimanapun juga, kamu memiliki status tinggi di klan Kilin. Anda harus bisa membuat keputusan untuk masalah sekecil itu. Selain itu, kami berjanji bahwa selama Anda setuju, klan Ice Phoenix akan mengikuti jejak Anda di masa depan. Qiyong tercengang. Ketika Qiyong mendengar ini, dia tercengang. Apakah dia berjanji setia padanya? Kedua barang antik tua itu melirik ke arah ayah dan anak itu dan berkata, kami semua tahu tentang dendam antara kalian berdua dan kelompok Qin Fei Yang. Kami juga membenci mereka. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Selain itu, jika kita bergabung, peluang keberhasilan kita pasti akan lebih besar. Selain itu, bagi saudara, tidak akan ada kerugian. Ketika Qiyong mendengar ini, dia tidak dapat menahan godaan. Ayah, kita hanya perlu mencari tempat bagi mereka di Gletser kematian untuk mendapatkan dukungan dari klan Phoenix S. Ini memang hal yang baik. Lagi pula, bukankah kamu selalu ingin berebut kekuasaan dengan Qiyong? Jika kita ingin berebut kekuasaan dengannya, kita butuh faksi kita sendiri. Qiyu mentransmisikan. Qiyong tergoda. Apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Kempatnya terkejut. Mereka buru-buru melihat ke bawah dan melihat seorang lelaki tua berdiri di bawah. Lelaki tua berjanggut putih itu. Mengapa orang tua terkutuk ini ada di sini? Apakah dia memantau pergerakan kita? Qiyu bingung. Hati Qiyong bergetar. Memantau pergerakan mereka. Jika memang begitu, itu pasti ide Qisaoyun. Dengan kata lain, Qisaoyun sudah waspada terhadap mereka. Mendengar itu, kulit kepala Qiyong menjadi mati rasa. Meninggalkan. Masalah keluarga Feng tidak ada hubungannya dengan klan Kilin. Lagi pula, Gletser kematian terlalu kecil. Kita tidak dapat menampung begitu banyak orang dari suku Feng. Orang tua itu melirik Qiyong dan putranya sebelum menatap kedua orang tua kolot itu. Orang tua. Kedua orang tua itu menjadi pucat karena ketakutan. Tidak perlu mengatakan apapun. Jangan pernah datang ke Tanah Suci Kilin lagi. Orang tua itu melambaikan tangannya. Kedua orang tua itu lalu menatap Qiyong. Qiyong mengerutkan kening. Orang tua itu berkata dengan dingin, jangan menatapnya. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Pergilah sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan persahabatan lama kita. Qiyong mengepalkan tangannya. Apakah dia benar-benar memperlakukan Qisaoyun sebagai penguasa Tanah Suci Kilin? Bagus. Kamu menang. Kedua kakek tua itu juga geram. Mereka berbalik dan pergi dengan marah setelah mengatakan itu. Mereka datang ke sini tanpa malu-malu untuk meminta bantuan, tetapi mereka diperlakukan seperti ini. Sungguh penuh kebencian. Setelah kedua kakek tua itu pergi, lelaki tua itu menatap Qiyong dan putranya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Tidakkah kalian tahu bahwa orang-orang Feng sedang mencoba menjatuhkan kita? Orang tua, jangan marah. Ayahku tidak menyetujuinya. Qiyong tersenyum canggung. 3925. Pria tua berjanggut putih itu menatap Qiyong dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Satu-satunya alasan Saoyun menyerah padamu dan menoleransimu adalah karena kita bersaudara. Apakah mereka pikir dia orang tua yang bodoh? Siapakah yang tidak bisa melihat rencana licik dalam hati mereka? Ya, ya, ya. Qiyo menganggup berulang kali. Omong kosong. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Jaga dirimu. Jangan berakhir seperti Bing Chang Tian dan putrinya. Orang tua berjanggut putih itu meninggalkan kalimat penuh arti, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia terlalu sombong. Hak apa yang dimiliki orang luar untuk menguliahi kita? Qiyo sangat marah. Qiyong menatap punggung lelaki tua berjanggut putih itu dengan kebencian tak terbatas di matanya. Jauh di dalam hutan. Di dalam kebun teh. Qiyo sedang memangkas daun-daun pohon teh di taman. Pakaiannya yang putih bersih, dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti putra dewa, memancarkan aura yang sangat halus. Seorang wanita berpakaian merah menemaninya setiap saat. Dia adalah pembantu pribadi Qiyo, Xiao Ying. Tuan muda, jam berapa sekarang? Mengapa Anda masih ingin melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti itu? Xiao Ying menatap Qiyo dengan ketidakpuasan. Semua orang tekun berkultivasi, berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, orang ini tetap riang seperti biasa. Dia sama sekali tidak tampak gugup. Kamu tidak mengerti, bukan? Setiap orang memiliki metode kultivasinya sendiri. Qi Saoyun tersenyum tenang. Jangan bilang kau sedang berkultivasi sekarang. Xiao Ying terdiam. Gadis bodoh, kamu tidak perlu mengurung diri untuk berkultivasi. Kamu bisa lebih banyak berjalan, melihat lebih banyak, dan menjaga ketenangan pikiran. Mungkin kamu bisa menemukan kesempatan untuk memasuki pencerahan. Epifani adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Qi Saoyun menggelengkan kepalanya. Ya, saya tidak akan menyangkalnya. Tapi kamu sudah sibuk sekian lama, tapi kamu belum juga mendapat pencerahan. Xiao Ying cemberut. Jika begitu mudah untuk mencapai pencerahan, bukankah semua orang di dunia akan memahami kedalaman hakiki sebuah hukum tertinggi? Diiringi tawa serak, lelaki tua berjanggut putih itu melangkah di udara dan mendarat di kebun teh. Guru, Anda kembali. Qi Saoyun menoleh menatap lelaki tua berjanggut putih itu. Ya, pria tua berjanggut putih itu mengangguk. Bagaimana kabar ayah dan anak itu akhir-akhir ini? Qi Saoyun bertanya sambil tersenyum. Tidak begitu baik. Orang tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya dan menceritakan secara rincin apa yang dilihatnya dan didengarnya. Apa? Mereka benar-benar ingin berkolusi dengan klan Ice Phoenix. Ying kecil mengangkat alisnya. Qi Saoyun tetap tenang sambil meneruskan memangkas daun. Saoyun, bagaimana menurutmu? Pria tua berjanggut putih itu bertanya. Tidak lama setelah si gila pergi ke sarang naga, para naga mulai mengincar orang-orang Feng. Jelas, masalah ini pasti ada hubungannya dengan si gila. Kita tidak bisa seenaknya ikut campur dalam masalah yang berkaitan dengan orang gila ini. Kita akan membicarakannya nanti. Keluarga Feng hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas situasi mereka saat ini. Mereka tidak pantas mendapatkan simpati. Qi Saoyun menggelengkan kepalanya. Orang tua ini juga berpikir begitu, tapi Qi Xiong dan putranya. Lelaki tua berjanggut putih itu mengerutkan kening. Ia merasa ada dua bahaya tersembunyi. Qi Saoyun tersenyum dan berkata, Ras Kilin kita tidak dapat lagi menahan kekacauan apapun. Semua bahaya yang tersembunyi harus dibasmi sejak awal. Ying kecil menatap Qi Saoyun dengan heran. Dia bisa memutuskan hidup dan mati seseorang hanya dengan berbicara dan tertawa. Apakah ini masih tuan muda yang dulu dikenalnya? Di sisi lain. Orang-orang yang pergi mencari kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil semuanya ditolak dan kembali dengan kekecewaan. Ketika mereka kembali ke suku Feng dan melaporkan situasi tersebut kepada lelaki tua berambut putih dan perempuan tua berjanggut putih, keduanya merasa tidak berdaya. Mereka hanya bisa berdoa agar Huo Da Hong dapat menemukan sesuatu. Namun, pada malam hari kedua, Huo Da Hong kembali. Dia sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia marah. Kelopak mata mereka berkedut saat melihat ekspresi Huo Da Hong, tetapi mereka masih menyimpan sedikit harapan. Wanita tua berambut putih itu bertanya, bagaimana hasilnya? Jangankan membantu, aku bahkan tidak melihat mereka. Huo Da Hong berkata dengan marah. Mengapa? Semua orang bingung. Huo Da Hong berkata dengan marah, kami bahkan tidak tahu di mana mereka sekarang. Kalau begitu pergilah cari istana iblis. Dengan hubungan antara tiga raksasa istana iblis dan mereka, mereka pasti tahu di mana mereka berada. Orang tua berjanggut putih itu mengerutkan kening. Tentu saja aku tahu di mana mencarinya. Dan selama dua hari terakhir ini, aku telah memohon kepada mereka di istana iblis. Tetapi tidak peduli seberapa keras aku memohon, mereka tidak mengungkapkan keberadaan Kinfei Yang dan yang lainnya. Jika bukan karena senjata ilahi berdaulat, aku pasti sudah meratakan istana iblis dengan tanah. Huo Da Hong sangat marah. Ketika wanita tua berambut putih itu mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru berkata, jangan lakukan itu. Dengan hubungan antara istana iblis dan Kinfei Yang dan yang lainnya, jika kamu benar-benar melakukannya, itu pasti akan membawa bencana bagi orang-orang Feng. Aku tahu. Huo Da Hong melambaikan tangannya dan menatap semua orang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mau bagaimana lagi? Kita hanya bisa meninggalkan suku Feng terlebih dahulu dan memikirkan cara. Pria tua berjanggut putih itu mendesah. Tunggu. Tiba-tiba, wanita tua berambut putih itu memandang Huo Da Hong dan bertanya, apakah Anda menghubungi Fire Dance secara langsung? Ya. Fire Dance? Wen Chang? Si Hui? Aku mencoba mengirim pesan kepada mereka, tetapi tidak ada yang menanggapiku. Sungguh sekelompok anak yang tidak berbakti. Huo Da Hong sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Mendesah. Sepertinya mereka ingin memutuskan hubungan dengan kita sepenuhnya. Kalau begitu aturlah agar anggota klan kita mundur terlebih dahulu. Wanita tua berambut putih itu mendesah. Kemana? Pria tua berambut putih itu bertanya. Tanah para dewa yang terkubur. Wanita tua berambut putih itu berjuang sejenak sebelum mengucapkan empat kata ini dengan susah payah. Suaranya dipenuhi dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Titik. Tanah para dewa yang terkubur. Area inti. Ketika orang gila kembali hari itu, dia memberitahu Kinfei yang tentang kembalinya Longchen. Tapi inti persoalannya adalah. Pei Dasen telah mengawasi luar, tetapi dia tidak melihat putri kerajaan ilahi muncul. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa putri kerajaan ilahi tidak kembali bersama Longchen. Adapun Longchen yang mengatakan bahwa dia tidak tahu, itu hanya omong kosong. Ular piton api telah melihatnya dengan matanya sendiri di neraka Raja Neter, bagaimana mungkin itu palsu. Lebih-lebih lagi. Pada hari yang sama, si gila pergi ke neraka Raja Neter sendirian. Pertama, untuk memastikan apakah putri kerajaan ilahi masih berada di Kinbesar. Kedua, untuk memindahkan ras iblis darah dari neraka Raja Neter. Faktanya, Kinfei yang menentang pemindahan ras iblis darah. Bagaimana sebaiknya dia menjelaskannya. Kekuatan keseluruhan ras iblis darah terlalu lemah. Membawa mereka ke alam awan langit mungkin bukan hal yang baik. Lagi pula, alam awan langit sedang menghadapi musuh yang kuat, kerajaan ilahi. Akan lebih aman bagi ras iblis darah untuk tetap tinggal di neraka Raja Neter. Namun Matman juga punya idenya sendiri. Semakin cepat dia membawa ras iblis darah ke alam awan langit, semakin cepat pula dia bisa melepaskan diri dari belenggu neraka Raja Neter. Dengan kata lain, di masa depan, kultifasi ras iblis darah tidak akan terbatas pada alam kesempurnaan sembilan surga. Mengenai hal ini, Kinfei yang tidak banyak bicara. Karena Matman adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah, dialah yang berhak dan bebas mengatur ras iblis darah. Terlebih lagi, menurut orang gila, Raja Yu, Big Sue, dan yang lainnya juga ingin kembali ke alam awan langit setelah mengetahui sejarah ras iblis darah. Bahkan Raja Yu dan yang lainnya ingin kembali ke alam awan langit. Sebagai orang luar, wajar saja jika dia ikut campur terlalu banyak. Tiga hari berlalu. Orang gila tiba di langit di atas sarang naga seperti yang diharapkan. Para naga telah pergi, tidak meninggalkan satu pun urat kristal. Itu kosong. Terlebih lagi, penghalang pedang dewa surgawi juga telah menghilang. Seluruh area inti dipenuhi dengan lapisan kekuatan iblis Yin. Bunga, tanaman, dan pohon semuanya telah membusuk karena erosi kekuatan iblis Yin. Itu seperti api penyucian kematian. Akan tetapi semua itu tidak banyak berpengaruh pada ras iblis darah. Karena seperti orang gila, kekuatan iblis Yin juga membantu kultifasi mereka. Namun, kekuatan iblis Yin jauh lebih mengerikan daripada kekuatan jahat. Dengan kultifasi mereka saat ini, mereka masih tidak dapat menyerap dan memurnikannya tanpa hambatan. Karena itu. Setelah Matman tiba di Dragon Nest, dia sekali lagi memasang penghalang untuk mengisolasi kekuatan iblis Yin. Hanya sedikit kekuatan iblis Yin yang tersisa, yang memungkinkan Blood Demon Rache beradaptasi secara perlahan. Kembali ke tanah air leluhur mereka, Raja Yu dan yang lainnya juga dipenuhi emosi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ras iblis darah akan mengalami momen yang begitu gemilang. Terlebih lagi, mereka tidak pernah menyangka bahwa ras iblis darah pernah menjadi penguasa alam awan langit. Setelah menyelesaikan semuanya, orang gila memberi Raja Yu beberapa instruksi dan meninggalkan tanah iblis Yin. Para naga juga telah memasuki sarang Phoenix. Mereka secara resmi mengubah nama menjadi Dragon Nest dan mengumumkan kepada dunia luar bahwa Deat Glacier akan menjadi rumah para naga di masa depan. Alam kura-kura hitam. Melihat si gila kembali, Kinfei yang berkata sambil tersenyum, sekarang, keinginanmu telah terpenuhi. Dalam. Orang gila itu mengangguk sambil tersenyum, seakan beban berat telah terangkat dari pundaknya. Kinfei yang bertanya, jejak makhluk-makhluk neraka Raja Neter sudah dihapus, kan? Tentu saja. Selain itu, kekuatan jahat yang tersisa dari neraka Raja Neter telah diserap olehku. Sekarang, makhluk-makhluk neraka Raja Neter sama seperti kita, mampu menyerap esensi untuk berkultivasi. Si gila mengangguk. Bagaimana dengan ras setan darah? Kinfei yang bertanya. Jejak mereka juga telah dihapus. Namun, hal ini tidak akan memengaruhi kemampuan mereka untuk menyerap kekuatan jahat. Sebaliknya, mereka tidak hanya dapat menyerap kekuatan jahat, tetapi mereka juga dapat menyerap esensi langit dan bumi. Hanya saja di masa mendatang, mereka tidak akan dapat lagi meminjam kekuatan sumber segala kejahatan. Bisa dikatakan ada untung dan rugi. Orang gila itu mendesah. Mereka bisa meminjam kekuatan sumber segala kejahatan sebelum kau bergabung dengannya. Sekarang setelah kau bergabung dengannya, mereka seharusnya tidak bisa meminjam kekuatan ini bahkan jika mereka mau. Kinfei yang curiga. Itu benar. Si gila mengangguk. Kekuatan iblis yin dari tanah iblis yin tidaklah tak terbatas. Di masa lalu, kekuatan iblis yin muncul karena tidak ada yang bisa menyerapnya. Sekarang, dengan kembalinya ras iblis darah, bukankah cepat atau lambat mereka akan menyerap semua kekuatan iblis yin? Kinfei yang mengerutkan kening. Itu sudah pasti. Namun, aku juga punya firasat bahwa ras iblis darah akan sepertiku pada akhirnya. Setelah kekuatan jahat dan kekuatan iblis yin menyatu, mereka akan berubah menjadi kekuatan iblis darah. Ini juga dapat memperkuat kekuatan mereka. Sedangkan untuk kekuatan iblis yin, tidak masalah apakah itu ada atau tidak. Bagaimanapun, mereka sekarang dapat menyerap esensi langit dan bumi dan bahkan memurnikan batu jiwa. Jika mereka benar-benar menginginkan kekuatan jahat, caranya sangat sederhana. Sekarang setelah aku mengendalikan sumber segala kejahatan, aku dapat mengendalikan semua kekuatan jahat. Selama aku mau, kekuatan jahat dari batas awan langit dapat berkumpul di tanah setan yin kapan saja. Selain itu, aku juga bisa menciptakan aliran kekuatan jahat yang tak ada habisnya. 3926 Luar biasa! Wajah Qin Fei yang dipenuhi dengan kekaguman. Seperti yang dikatakan Kaisar Bulu, mengendalikan sumber segala kejahatan bagaikan dewa yang mengendalikan segala kejahatan. Lebih-lebih lagi, sumber dari semua kejahatan bukanlah teknik ilahi, hukum, atau jiwa pertempuran. Mungkin bahkan domain dewa Longchen tidak dapat menekan sumber dari semua kejahatan. Mungkin bahkan mata surga tidak dapat menirunya. Bagaimana dengan putri kerajaan ilahi? Apakah kamu menemukannya? Qin Fei yang bertanya. Ya, dia benar-benar ada di Qin besar. Meskipun dia menyembunyikan kultifasinya, aku dapat melihat bahwa dia berada di alam penguasa sukses kecil. Sepertinya seperti dugaanmu. Tiga warisan yang dia berikan kepada Yun Zi yang diambil paksa dari tubuhnya. Si gila mengangguk. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas. Untuk apa repot-repot? Si gila melanjutkan, namun, aku tidak mengganggunya, jadi dia tidak tahu bahwa aku pergi ke Qin besar. Lalu, apakah dia mengakui orang-orang dari klan Qin? Qin Fei yang bertanya. Dari percakapan antara dia dan orang tuamu, sepertinya dia tidak mengakui mereka. Si gila menggelengkan kepalanya dan tersenyum, benar, Kaisar Qin besar bukan lagi ayahmu, melainkan adikmu, Qin Hao Tian. Benarkah itu? Qin Fei yang tercengang. Tentu saja itu benar. Namun, menurut apa yang ku dengar, tampaknya ayahmu berusaha keras agar dia bisa mewarisi tahta. Pada akhirnya, tampaknya orang tuamu menyelinap keluar dari ibu kota Kekaisaran dan bersembunyi di sebuah tempat kecil di benua yang terlupakan. Mereka menimbulkan banyak masalah di ibu kota Kekaisaran kepadanya, memaksanya untuk mengurusi urusan negara. Kemudian, ketika orang tuamu kembali ke ibu kota Kekaisaran, mereka tidak membicarakannya dengan Qin Hao Tian dan langsung mengumumkan pengunduran diri mereka. Adikmu langsung tercengang, dan saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Si gila tertawa kecil. Mendengar ini, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Semua pangeran lainnya mengincar tahta dengan penuh semangat, tetapi bocah ini berbeda. Ia harus ditipu oleh ayahnya yang sudah tua untuk memaksanya tunduk. Orang gila itu mengeluarkan kendi anggur dewa dan membasahi tenggorokannya sebelum bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang Feng? Anda harus bertanya pada Tetua Huo. Saya memintanya untuk mengirim seseorang untuk mengawasi pergerakan orang-orang Feng. Qin Fei yang mengeluarkan batu transmisi suara dewa. Segera. Penatua Huo muncul. Orang tua, bagaimana kabar orang-orang Feng sekarang? Orang gila itu memamerkan giginya dan bertanya. Baru saja, seorang bawahan datang melapor. Setelah suku Feng meninggalkan sarang burung Phoenix, mereka berlari ke tanah para dewa yang terkubur. Kata Penatua Huo. Ah! Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan. Orang-orang ini terlalu berani. Mereka bahkan berani pergi ke tanah para dewa yang terkubur. Tidakkah mereka tahu bahwa tanah para dewa yang terkubur sekarang adalah medan perang antara alam awan langit dan kerajaan ilahi? Apakah mereka akan pergi ke negeri para dewa yang terkubur kecuali mereka tidak punya pilihan lain? Tetua Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menatap matman tanpa berkata apa-apa dan berkata, Nak, tidakkah menurutmu itu ide yang buruk? Mereka memintanya, kata Yezi Chen. Saya ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Si gila tersenyum meremehkan. Mereka tidak bisa bertahan lagi. Huo Dahong secara pribadi datang ke istana iblis untuk menanyakan keberadaanmu. Sikapnya sangat rendah hati sehingga bahkan lelaki tua ini pun merasa sedikit tersanjung. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Aku harus bicara denganmu tentang ini. Orang gila itu menatap Tetua Huo dengan serius dan berkata, Saat ini, Anda memiliki kami sebagai pendukung Anda. Sudah sepantasnya dia bersikap rendah hati di hadapan Anda. Hah! Tetua Huo tercengang. Dia menggelengkan kepala dan tertawa. Itu benar-benar seperti pepatah lama, 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Dulu, istana iblis adalah pendukung Kinfei Yang dan si gila. Sekarang, Kinfei Yang dan si gila telah menjadi pendukung istana iblis. Ini juga mencerminkan sebuah prinsip, orang baik akan mendapat pahala. Kalau bukan karena mereka yang membantu Kinfei Yang dan yang lainnya saat itu, bagaimana mungkin mereka bisa mencapai status mereka saat ini di alam awan langit? Bahkan para naga dan kilin pun harus bersikap sopan saat melihat mereka sekarang. Ledakan! Orang gila itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi aura mengerikan tiba-tiba muncul di luar. Hem! Kinfei Yang dan Matman segera melihat pemandangan di depan mereka. Sumber aura itu berasal dari pintu kerajaan ilahi. Ada apa? Penatua Huo terkejut. Seseorang dari kerajaan ilahi datang. Kita bicara nanti saja. Kinfei Yang menjawab dan mematikan batu dewa transmisi suara. Aura ini agak familiar. Tampaknya itu adalah, naga ilahi emas ungu yang bertarung melawan raja iblis darah. Saat auranya menjadi lebih jelas dan kuat, Kinfei Yang akhirnya yakin bahwa itu adalah orang ini. Pada saat yang sama, orang gila itu pun menatap pintu kerajaan ilahi. Meskipun dia belum secara resmi melihat orang ini dengan matanya sendiri, dia dapat mengenali aura ini setelah dia memulihkan ingatannya. Astaga! Beberapa detik kemudian, seorang pria parubaya berjalan keluar dari pintu kerajaan ilahi. Dia mengenakan jubah emas ungu dan matanya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Begitu dia muncul, dia berteriak, si gila mau, kemarilah sekarang juga. Suaranya seperti lonceng yang bergema ke segala arah. Hah! Kinfei Yang menatap si gila dengan kaget dan berkata, dia kesini khusus untukmu. Bagus, aku juga ingin bertemu dengannya. Mari kita lihat seberapa besar peningkatannya setelah bertahun-tahun. Orang gila itu terkekeh. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan lambayan tangannya, orang gila segera muncul di luar. Dia menatap pria parubaya itu dan tertawa. Mengapa kamu mencariku? Hmm! Pria parubaya itu menatap matman. Dia benar-benar bersembunyi di area inti. Orang gila itu melangkah keluar dan mendarat di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu menatap matman dan bergumam, terlepas dari penampilanmu, kau benar-benar mirip dia. Mirip siapa? Si gila tersenyum main-main. Raja Iblis Darah. Pria parubaya itu mengucapkan kata demi kata dengan suara yang dalam. Siapa kau bagi Raja Iblis Darah? Orang gila itu tiba-tiba sadar dan berkata dengan nada bercanda, coba tebak. Orang ini pasti mengetahui metodenya dari mulut wanita ras dewa, jadi dia datang ke alam awan langit untuk menanyainya. Dari sini, dapat dilihat. Orang ini juga sangat membenci Raja Iblis Darah di kehidupan sebelumnya. Tidak tertarik. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya tampak agresif. Sebaliknya, aku sangat tertarik padamu. Lakukan gerakanmu. Para jenius kerajaan ilahi Anda telah menantang orang-orang di alam awan langit kami selama setengah tahun, bahkan tidak membiarkan generasi yang lebih tua pun menyerah. Sekarang aku akan menantangmu, bajingan tua. Orang gila itu mencibir. Mencari kematian. Tatapan mata lelaki setengah bayah itu berubah dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan kamu melanggar perjanjian. Wajah orang gila itu penuh dengan provokasi. Bagus. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Diiringi munculnya hukum ruang dan waktu, sungai bintang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia mengalir turun dari langit. Jangan menahan diri. Keluarkan seluruh kekuatanmu. Kau bahkan bisa mengeluarkan senjata kedaulatanmu. Orang gila itu tertawa. Hukum ruang dan waktu, hukum kehancuran, hukum petir, dan hukum pembantaian, keempat misteri utama semuanya diaktifkan dalam sekejap. Aura kehancuran tiba-tiba meraung di langit di atas area inti. Benar saja, kamu telah menguasai empat misteri utama. Pria parubaya itu terkejut. Ketika dia mendengar perkataan wanita ras dewa itu, dia masih tidak mempercayainya. Empat misteri utama, bahkan di kerajaan ilahi, akan membuat seseorang menjadi monster yang tak tertandingi. Bagaimana tempat sekecil alam awan langit bisa melahirkan monster seperti itu? Namun dia tidak menduga hal itu menjadi kenyataan. Ledakan. Tanpa ragu-ragu. Hukum kematian dan hukum pembantaian muncul. Dua misteri utama muncul dalam sekejap. Tiga misteri utama. Inikah pertumbuhanmu selama bertahun-tahun? Bahkan para jenius dari ras dewa itu akan melampauimu. Wajah apa yang kau miliki untuk menyebut dirimu sebagai tokoh generasi tua dari kerajaan ilahi? Lagipula, kau adalah naga ilahi emas ungu. Apakah kamu tidak mempermalukan klan naga ilahi emas ungu? Orang gila itu tertawa keras, dan keempat misteri pamungkas menyerang. Ketika lelaki dari kerajaan ilahi mendengar ini, wajahnya langsung berubah suram hingga ekstrim. Tiga misteri pamungkas menghancurkan langit dan menyerang dengan gila-gilaan. Ledakan. Dalam sekejap. Tujuh misteri utama bertemu. Gelombang energi apokaliptik langsung melonjak di wilayah inti. Menghadapi penindasan mutlak, tiga misteri utama manusia kerajaan ilahi hancur di tempat, dan dia memuntahkan setegup darah. Dulu, Raja Iblis Darah benar-benar mati di tangan sampah sepertimu. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh penghinaan. Siapakah kamu bagi Raja Iblis Darah? Manusia dari kerajaan ilahi meraung. Diiringi suara dentang keras, istana kuno berwarna ungu kemasan muncul. Istana itu langsung tumbuh hingga beberapa ratus kaki, seperti gunung, memancarkan aura dewa yang mengerikan. Melihat senjata Soverein ini, niat membunuh di mata orang gila itu meningkat. Saat itu, senjata Soverein inilah yang telah merusak menara Iblis Darah. Mengaum. Diiringi dengan raungan seperti binatang buas, tubuh orang gila itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam sekejap, ia berubah menjadi raksasa. Anda. Lelaki dari kerajaan ilahi menatap orang gila itu, matanya bergetar hebat. Setelah berubah, aura orang gila itu semakin mirip dengan aura Raja Iblis Darah. Mungkinkah dia keturunan ras setan darah? Mustahil. Ras Iblis Darah nyaris musnah di neraka Raja Neter. Lebih-lebih lagi. Sejauh pengetahuannya, Raja Iblis Darah tidak memiliki keturunan. Hancurkan untukku. Orang gila itu tertawa, dan tanda segala kejahatan muncul di antara kedua alisnya. Tangan raksasa itu menutupi langit dan mencengkeram istana kuno. Sebagai senjata penguasa, istana kuno merasakan bahaya yang besar. Apakah ini ilusi? Bahkan ras Iblis Darah pun tak dapat menjadi ancaman bagi senjata penguasa. Namun tak lama kemudian, ia menyadari apa itu penyesalan. Tangan raksasa orang gila itu jatuh dan mencengkeramnya. Kekuatan sumber segala kejahatan melonjak keluar. Yang pertama terluka para adalah roh artefak, dan ia berteriak di tempat. Kekuatan sumber segala kejahatan menyebar kemana-mana saat ia dengan gila-gilaan mencekik roh artefak. Kekuatan macam apa ini? Roh artefak mengendalikan tubuhnya dan berjuang mati-matian. Akan tetapi, sekuat apapun ia berusaha, ia tidak dapat lepas dari telapak tangan orang gila itu. Meskipun sangat disayangkan menghancurkan senjata berdaulat, kau pantas mati. Orang gila itu tersenyum sinis, dan kekuatannya meledak tanpa bisa ditahan. Istana kuno itu mulai hancur. Tidak. Roh artefak itu meraung. Aura kematian menyelimuti. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ini sebenarnya sangat mirip dengan kekuatan tanda ras dewa. Tria parubaya itu terkejut. Dia mengaktifkan tiga jurus pamungkasnya dan menyerang orang gila itu, mencoba menyelamatkan istana kuno. Akan tetapi, orang gila itu tidak mempedulikannya sama sekali. Dia mengangkat lengannya yang lain dan meninju. Kekuatan sumber segala kejahatan melonjak. Dengan suara keras, dua dari tiga makna mendalam tertinggi adalah makna mendalam tertinggi dari hukum terkuat. Namun, mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan pukulan orang gila itu dan hancur di tempat. Itu benar-benar tak terhentikan. 3.927 Itu benar-benar sama dengan tanda ras dewa. Mata pria parubaya itu bergetar. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Tidak. Pada saat yang sama. Disertai teriakan melengking, istana kuno di tangan orang gila itu hancur total, dan roh artefak pun ikut musnah. Senjata suci tingkat penguasa hancur begitu saja. Adegan ini sungguh mengejutkan. Qin Fei Yang, yang berdiri di alam kura-kura hitam, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Apakah ini kekuatan orang gila saat ini? Tidak ada ketegangan. Orang ini jelas merupakan orang terkuat di alam awan langit. Hanya dengan mengandalkan caranya saja, tanpa senjata dewa tingkat penguasa, bahkan Longkin pun tidak akan bisa menjadi lawan si orang gila itu. Jika kalian berdua bertarung, siapa yang lebih kuat? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping. Qin Fei Yang dan Pei Dasen terkejut. Mereka menoleh dan melihat fire dance berdiri di samping mereka. Kapan kamu datang? Aku sudah di sini cukup lama, tapi kamu terlalu asik dengan pertempuran dan tidak menyadari kehadiranku. Fire dance menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Namun pertempuran ini memang seru. Sejujurnya. Pei Dasen merenung sejenak, menatap fire dance dan berkata dengan serius, menurutku Tuan Muda masih lebih baik. Lagi pula, Tuan Muda memiliki 3.000 inkarnasi dan mata surga. Orang gila itu juga punya mata darah. Fire dance mengerutkan kening. Memangnya kenapa kalau mata berdarah? Tidak ada gunanya melawan 3.000 inkarnasi. Pei Dasen tersenyum bangga. Itu benar. Fire dance mengangguk. Meskipun mata darah memiliki kemampuan membatu, menghadapi kultivasi Qin Fei yang tetap saja membutuhkan proses. Dengan kata lain, itu tidak bisa langsung membatu. Selama tidak bisa langsung membatu, Qin Fei yang bisa memiliki 3.000 inkarnasi. Kekuatan Root of All Evil memang dahsyat, mampu menekan ultimate profound. Namun, bagaimana jika itu 3.000 ultimate profound, atau bahkan 6.000 ultimate profound, atau bahkan 9.000 ultimate profound. Setiap jenis kekuatan memiliki batas. Kamu bisa menghancurkan 1 ultimate mystical, tapi itu tidak berarti kamu bisa menghancurkan 10, 100, atau bahkan 1.000 ultimate mystical. Pokoknya, tak peduli apapun, mereka semua monster. Pei Dasen tersenyum pahit. Serigala bermata putih telah merampas dasar kultivasinya, jiwa berjuangnya, dan hukumnya. Ilmuwan gila mengendalikan sumber segala kejahatan dan memiliki kekuatan yang melampaui ultimate profound. Selain itu, ia juga memiliki fighting soul yang mengerikan, Blue Tai. Qin Fei yang, 3.000 inkarnasi, mata surga, dan hukum kehidupan. Ada pula Long Chen, yang memiliki domain keilahian dan senjata ilahi penguasa menengah. Terlebih lagi, kekuatannya saat ini tak terduga. Dari keempatnya, satu saja di antaranya merupakan eksistensi yang membuat orang gemetar ketakutan. Saya setuju dengan itu. Fire Dance mengangguk. Sungguh menegangkan berada bersama monster-monster ini. Kalian terlalu imajinatif. Aku tidak tahu tentang Long Chen, tetapi antara kakak senior Feng Xi dan serigala bermata putih, kita tidak akan pernah bisa bertarung, jadi tidak ada yang namanya siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Qin Fei yang menatap mereka berdua tanpa berkata apa-apa, lalu terus melihat ke medan perang di luar. Senjata berdaulat, Istana Gu, sudah cukup untuk menyatakan kehancuran jiwa dan tubuhnya. Dengan hancurnya Istana Gu, kebencian di pundak ilmuwan gila tampaknya telah berkurang banyak. Obsesi yang tertinggal di kehidupan sebelumnya adalah orang di depannya dan senjata berdaulat ini. Selama dia bisa membunuh orang ini dan menghancurkan senjata berdaulat ini, dia akhirnya bisa memberikan penjelasan kepada anggota klannya yang tewas dalam pertempuran saat itu. Pada saat yang sama, itu juga merupakan penjelasan tentang kehidupan sebelumnya, Raja Iblis Darah. Menakutkan. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Lelaki dari kerajaan ilahi itu menjadi pucat. Awalnya dia mengira klan Iblis Darah sudah musnah saat itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemuda yang begitu mengerikan masih ada di dunia ini. Dia berkali-kali lipat lebih kuat dari Raja Iblis Darah saat itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia berbalik tiba-tiba dan bergegas menuju pintu kerajaan ilahi tanpa menoleh ke belakang. Ji Yun Hai, apakah kamu mencoba melarikan diri? Ilmuwan gila itu bertanya. Apa? Mata lelaki dari kerajaan ilahi itu bergetar. Ia menoleh dan menatap ilmuwan gila itu dengan kaget. Bagaimana kau tahu namaku? Karena aku telah menyatu dengan ingatan dan warisan Raja Iblis Darah. Aku tahu segalanya tentangmu seperti punggung tanganku. Bayarlah harga atas pembantaian yang kau lakukan saat itu. Orang gila itu menggunakan langkah hantu-hantu. Seperti hantu, dia langsung muncul di depan Ji Yun Hai dan melancarkan pukulan. Mata Ji Yun Hai bergetar. Mungkinkah aura orang ini begitu familiar? Ternyata dia telah menyatu dengan ingatan dan warisan Raja Iblis Darah. Dengan kata lain, orang ini sekarang adalah inkarnasi dari Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah. Saat musuh bertemu, mata mereka berubah merah. Mengaum. Diiringi suara oman naga yang memekakan telinga, Ji Yun Hai berubah menjadi tubuh aslinya. Seekor naga besar muncul di langit. Adegan yang terjadi di dunia bawah diputar ulang sekali lagi. Raksasa besar melawan naga besar. Kedua raksasa itu bertabrakan dengan hebat. Bagi ilmuwan gila yang telah memulihkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, pemandangan ini terlalu familiar. Dia tidak akan pernah melupakannya. Demikian pula. Hal itu juga membuatnya teringat pada adegan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati dalam keputus asaan di dunia bawah. Dosa-dosamu sangat besar. Bahkan jika kamu meninggal hari ini, akan sulit untuk menebus dosa-dosamu. Ilmuwan gila itu meraung. Kekuatan sumber segala kejahatan menghancurkan segalanya. Konyol. Yang kuat memangsa yang lemah. Apakah kamu tidak mengerti logika ini? Ji Yun Hai juga mengeluarkan raungan marah. Tidak peduli apakah itu adalah ultimate profound atau supreme profound, tidak peduli apakah itu first profound atau fifth profound, semuanya diaktifkan sekaligus. Mereka memancarkan aura destruktif saat mereka menyerang matman. Gemuruh. Ledakan yang memekakan telinga terjadi di wilayah inti. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan dengan gila-gilaan menyerbu ke wilayah dalam, wilayah tengah, dan wilayah perbatasan. Kemana pun ia pergi, langit runtuh dan bumi retak. Akhirnya. Fluktuasi ini mengalir deras dari tanah setan Yin dan menyebar ke seluruh langit benua timur dan utara. Seperti kekuatan surga, mengguncang makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang sedang terjadi? Sungguh fluktuasi yang dahsyat. Sepertinya itu dari negeri para dewa yang terkubur. Itu benar. Itu dari negeri para dewa yang terkubur. Tunggu. Ini. Tampaknya aura ilmuwan gila. Aura lainnya. Terasa seperti. Benar. Naga ilahi emas ungu. Ilmuwan gila sedang bertarung dengan naga ilahi emas ungu dari kerajaan ilahi. Fluktuasi yang begitu mengerikan, seberapa sengitkah pertempuran ini. Semua orang memandang negeri para dewa yang terkubur dari jauh. Ada sedikit kegembiraan di mata mereka, tetapi ada juga sedikit kekhawatiran. Kekuatan ilmuwan gila itu jelas bagi semua orang. Untuk bisa bertarung dengan ilmuwan gila seperti ini, pihak lainnya pastilah bukan orang biasa. Namun, yang paling tidak beruntung adalah orang-orang Feng. Mereka baru saja pindah ke tanah para dewa terkubur dan belum mendirikan kemah di wilayah perbatasan ketika pertempuran di wilayah inti pecah. Mereka sudah merasakannya saat ilmuwan gila dan Ji Yun Hai bertarung. Mereka awalnya mengira bahwa fluktuasi pertempuran tidak akan mempengaruhi wilayah perbatasan. Lagipula, negeri para dewa yang terkubur itu sangat luas. Tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa fluktuasi yang mengerikan seperti itu akan terjadi pada akhirnya. Generasi tua dari suku Feng masih baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka berada sangat jauh dan hampir tidak dapat menahan fluktuasi pertempuran. Namun, kaum muda dari suku Feng hampir seketika terluka. Mereka tidak punya pilihan. Generasi tua suku Feng sekali lagi memimpin rakyatnya dan berlari keluar seakan-akan mereka tengah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka benar-benar seperti tikus yang menyeberang jalan dalam keadaan yang menyedihkan dan menyedihkan. Wilayah inti Angin bersiul dan gelombang udara melonjak di tengah medan perang. Ilmuwan gila itu bagaikan Raja Iblis, auranya menelan langit dan bumi. Tinjunya menghancurkan semua hukum yang mendalam dan langsung menghantam kepala Ji Yunhai. Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Pergilah bertobat ke neraka. Ilmuwan gila itu tersenyum dingin. Melihat raksasa yang seperti gunung itu akan mendarat di kepala Ji Yunhai, Ji Yunhai tiba-tiba tersenyum sinis. Yang akan masuk neraka bukan aku, tapi kamu. Ledakan. Saat suaranya jatuh, aura penghancur keluar dari tubuh naga Ji Yunhai. Penghancuran diri. Kau meninggalkan jiwa keilahianmu di kerajaan ilahi. Ilmuwan gila itu mengangkat alisnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang ini berani menghancurkan dirinya sendiri? Pergilah ke neraka. Wajah Ji Yunhai menunjukkan aura jahat yang sangat mengerikan. Tubuh fisiknya langsung meledak di kehampaan, dan gelombang kekuatan penghancur dunia melonjak keluar seperti air pasang, menutupi langit dan menutupi bumi saat melonjak ke segala arah. Tanda segala kejahatan di antara kedua alis ilmuwan gila itu memancarkan cahaya darah yang menyelaukan. Sepertinya dia bersiap menghadapi fluktuasi ini secara langsung. Tapi pada saat ini, Qin Fei Yang dan Fire Dance muncul. Fire Dance melambaikan tangannya, dan sebelas senjata ilahi berdaulat muncul. Senjata-senjata itu segera mengembun menjadi penghalang besar yang menyelimuti ilmuwan gila itu. Ilmuwan gila itu tercengang. Dia menatap Qin Fei Yang dan Fire Dance dengan tidak senang dan berkata, bukankah kalian berdua ikut campur dalam urusan orang lain? Niat baik tidak mendapat balasan. Fire Dance mengangkat alisnya karena tidak puas. Aku tahu kamu sangat kuat sekarang, tapi tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kamu akhirnya mengakui bahwa aku lebih kuat darimu sekarang. Ilmuwan gila itu tertawa bangga. Tidak tahu malu. Qin Fei Yang memutar matanya. Dia menatap gerbang kerajaan ilahi dengan ekspresi menyesal. Sayang sekali Ji Yun Hai meninggalkan jiwa sucinya di kerajaan ilahi. Kalau tidak, akhir ceritanya akan sempurna. Tidak perlu merasa menyesal. Jika aku bisa membunuhnya sekali, aku bisa membunuhnya untuk kedua kalinya di masa depan. Kita bicarakan nanti saja. Senjata ilahi berdaulat miliknya telah dihancurkan. Aku sudah mengumpulkan beberapa bunga. Ilmuwan gila itu tertawa. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, kamu mengatakan namanya Ji Yun Hai. Ya, itulah nama belakang naga ilahi emas ungu. Ilmuwan gila itu menganggup. Qin Fei Yang tiba-tiba tersadar dan bertanya dengan curiga, kalau begitu, apakah marga jiang merupakan marga dari ras dewa? Bagaimana saya tahu? Terakhir kali, ras dewa tidak muncul sama sekali. Namun, ras dewa benar-benar tidak bisa diremehkan. Bahkan ras naga ilahi emas ungu tidak akan sebanding dengan mereka tanpa 3.000 inkarnasi. Kata ilmuwan gila itu dengan serius. Aku pun berpikir begitu. Qin Fei Yang menganggup. Kekuatan tanda ras dewa terlalu mengerikan. Itu persis sama dengan tanda segala kejahatan milik ilmuwan gila. Firedance berpikir sejenak dan menatap ilmuwan gila itu dengan curiga. Lalu, di kerajaan ilahi, selain ras dewa dan ras naga ilahi emas ungu, apakah ada ras lain? Pasti ada. Ada juga manusia di kerajaan ilahi. Saya sudah menanyakan tentang 10 keajaiban pertama yang muncul. Selain yang disebut Ryuko, 9 lainnya seharusnya adalah keajaiban manusia dari kerajaan ilahi. Kata ilmuwan gila. Mendengar ini, Firedance merenung sejenak dan tersenyum. Sepertinya status manusia di kerajaan ilahi lebih rendah daripada ras naga ilahi emas ungu. Karena saat itu, 9 manusia ajaib itu sangat hormat kepada Ryuko. Kamu masih khawatir dengan situasi mereka. Dulu, orang-orang terkutuk inilah yang dengan gila-gilaan menyerbu alam awan langit kita bersama ras naga ilahi emas ungu. Ilmuwan gila itu mendengus dingin. Saya tidak khawatir dengan situasi mereka. Saya hanya sedikit penasaran tentang situasi kerajaan ilahi. Firedance menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 3928 Si pembicara tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar bermaksud demikian. Ketika Kinfei Yang dan si gila mendengar kata-kata tarian api, mereka segera menatap gerbang kerajaan ilahi, mata mereka berkedip-kedip. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Setelah sekian lama bersama, Firedance telah mengetahui karakter Kinfei Yang dan Mat Man. Menatap mata mereka berdua, dia tahu bahwa kedua pria ini pasti sedang memikirkan kerajaan ilahi. Jangan katakan itu. Aku benar-benar ingin pergi ke kerajaan ilahi untuk melihatnya. Kinfei Yang terkekeh. Seperti yang diharapkan dari saudara, kita semua memikirkan hal yang sama. Si gila tersenyum licik. Seperti yang diharapkan. Firedance memutar matanya. Aku sudah punya ide ini sebelumnya, tapi saat itu kamu dan serigala bermata putih belum keluar dari pengasingan, jadi aku tidak yakin. Tapi sekarang. Saya pikir kita bisa mencobanya. Kinfei Yang menatap si gila dan berkata. Ketika Firedance mendengar ini, dia buru-buru berkata, Hei, 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 jangan anggap serius. Namun keduanya menutup telinga dan berdiskusi dengan antusias. Hanya kita dan saudara serigala saja tidak akan cukup. Bagaimana kalau kita panggil Long Chen dan Long Kin? Si gila tersenyum licik. Ide bagus. Menyeret saudara kandung itu ke dalam air sama saja dengan mengikat naga es. Kinfei Yang mengangguk. Itu benar. Jika terjadi sesuatu pada saudara-saudari di kerajaan ilahi, aku yakin naga es tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Sebaiknya panggil saja pemuda misterius itu juga. Kekuatan orang itu tidak terduga. Dia pasti akan sangat membantu. Masuk akal. Tapi di mana kita bisa menemukan pemuda ini sekarang? Apa susahnya? Dengan status kita saat ini di alam awan langit, kita hanya perlu memberikan perintah, dan orang-orang di empat benua akan membantu kita menemukannya. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Firedance tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap dahinya. Mengapa ini sangat merepotkan? Bukankah dia merasa nyaman tinggal di alam awan langit untuk bertahan? Mengapa dia harus pergi ke kerajaan ilahi untuk mengambil risiko ini? Di samping itu, akankah Tuhan kerajaan ilahi mengizinkanmu memasuki kerajaan ilahi? Jangan bercanda. Seseorang seperti raja kerajaan ilahi hanya akan membiarkan dirinya menyerbu benua lain, tetapi tidak akan pernah membiarkan siapapun menyerbu wilayahnya. Orang gila itu tiba-tiba mendongak ke arah Firedance dan bertanya, mengapa kamu masih di sini? Firedance tercengang. Apa maksudnya dengan itu? Dia berdiri di pinggir sepanjang waktu, tidakkah dia melihat? Beranikah dia memperlakukannya seperti udara? Maksudku, suku Feng ada di tanah para dewa terkubur. Apakah kau tidak akan menemui mereka? Orang gila itu menyeringai. Cintaku belum meluap sampai pada titik simpati terhadap orang-orang yang pernah menyakiti aku. Firedance mendengus dingin. Dia juga tahu tentang situasi suku Feng saat ini. Ketika Kinfei Yang dan ilmuwan gila mengirim pesan kepada tetua Huo, dia sedang menonton dari kebun teh. Ah! Orang gila itu menatap Firedance dengan heran. Nah, penampilan wanita ini benar-benar membuat orang melihatnya dalam sudut pandang baru. Pokoknya, untuk saat ini, aku harus membantu mengawasimu. Jangan melakukan hal bodoh. Kata Firedance tanpa ekspresi. Apa yang kamu tahu? Kita tidak bisa mengalahkan kerajaan ilahi jika kita terus bertahan secara pasif seperti ini. Karena jika kita mengusir sekelompok orang, mereka akan segera mengirim kelompok lain. Jadi, kita harus mencari cara untuk mengambil inisiatif menyerang. Orang gila memutar matanya ke arahnya. Tapi kita tidak bisa begitu saja menyerbu kerajaan ilahi. Firedance melotot marah ke arah matman, lalu berpikir sejenak dan berkata, Kalau kau mau pergi, silakan saja. Tapi, perlu kukatakan padamu, jangan libatkan suamiku dalam masalah ini. Kamu bahkan belum menikah, dan kamu sudah membicarakan tentang suamiku. Wanita, menurutku lebih baik bersikap pendiam. Si gila memandang Firedance dengan tatapan main-main, menyebabkan mukanya memerah. Jangan khawatir. Jika kita ingin pergi, kita pasti akan merencanakannya dengan baik. Lagi pula, Serigala bermata putih masih berada di Pulau Awan Langit, dan kita tidak tahu kapan dia akan kembali. Qin Fei yang tersenyum. Setelah sekian lama, kau masih ingin menyeretnya ke dalam masalah ini. Firedance mengerutkan kening. Omong kosong. Kita adalah saudara, kita akan berbagi suka dan duka. Kita bicarakan nanti saja. Jika saudara Wolf tahu tentang ini, apakah dia masih membutuhkan kita untuk menghasutnya? Saat itu, saya khawatir dia akan berlari lebih cepat dari kita. Kata si orang gila dengan nada sembunyi-sembunyi. Mendesah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia ceroboh dalam mencari teman. Firedance mendesah tak berdaya. Kamu hanya iri dengan persahabatan antara kami, saudara. Orang gila itu tertawa keras. Aku cemburu, lalu kenapa? Lagi pula, dia punya keluarga sekarang. Bukankah seharusnya kamu memikirkan aku, keluarganya? Firedance langsung cemberut karena kesal. Jangan khawatir tentang ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi janda. Orang gila itu memamerkan giginya. Orang gila sialan, apa yang sedang kau bicarakan? Firedance menggertakan giginya karena marah. Masih malu. Saudara Serigala sudah mengatakan bahwa kalian sudah. Bahwa. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Apa? Tarian api mencurigakan. Kita semua ada di pihak yang sama, apa yang disembunyikan. Tidak lebih dari itu, hanya antara pria dan wanita. Orang gila yang dibenci. Pipi Firedance memerah lagi, dan dia berkata dengan marah, bagaimana bisa ada hal seperti itu. Dia bicara omong kosong. Hah. Orang gila dan Kinfei yang menatap tari api dengan heran. Benar-benar. Kami masih batuk dalam hubungan yang sangat murni. Firedance menundukkan kepalanya, tersipu, dan berkata dengan malu. Tidak mungkin. Anak Serigala sialan itu berbohong kepada kita. Kinfei yang dan si gila mengerutkan kening. Firedance bertanya dengan curiga, kapan dia mengatakan itu padamu. Orang gila itu berkata, saat itulah dia memberimu warisan hukum api di perbendaharaan ilahi lonceng langit. Tidak heran kamu mengatakan begitu banyak hal aneh saat itu, tentang memiliki anak lebih awal, tentang tumbuh tua bersama. Jadi, Firedance sangat marah ketika mendengar itu. Bajingan ini berani bicara omong kosong di luar. Bukankah ini merusak reputasinya? Kinfei yang dan si gila masih baik-baik saja karena mereka berada di pihak yang sama, tetapi jika orang luar mengetahuinya, bagaimana mereka akan membicarakannya? Kinfei yang menatap Firedance yang marah dan berkata dengan marah, Bajingan ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak hanya menghancurkan reputasimu, tetapi dia juga menipu kita. Kakak senior, mari kita pergi ke Pulau Awan Langit untuk menyelesaikan masalah dengannya sekarang. Oke. Si gila mengangguk. Jangan, jangan, jangan. Melihat hal ini, Firedance buru-buru menghentikan keduanya dan berkata dengan khawatir, mungkin dia sedang menyendiri sekarang. Lebih baik tidak mengganggunya. Apakah kamu tidak marah? Kami akan membantumu memberinya pelajaran. Orang bila itu mengerutkan kening. Saya tidak marah. Lagipula, dia melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Lagipula, jika dia tidak mengatakan itu, kau tidak akan memberiku warisan hukum api. Mengenai penipuan yang telah kulakukan, aku minta maaf atas namamu. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Kata Firedance dengan nada meminta maaf. Haha. Kinfei yang dan si gila saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Apa? Firedance memandang keduanya dengan curiga. Apakah kau benar-benar berpikir kita akan melunasi hutangnya kepadanya? Aku hanya menggodamu. Saya hanya ingin melihat reaksimu. Tetapi tampaknya kau sungguh peduli padanya. Saya senang. Keduanya berkata sambil tersenyum. Firedance tertegun sejenak dan tiba-tiba terbakar amarah. Dia menggertakan giginya dan berteriak, Kalian berdua bajingan. Ini keterlaluan. Aku pergi. Jangan hentikan aku. Setelah berkata demikian, dia menyimpan senjata ilahi berdaulat dan pergi dengan penuh amarah. Sampai jumpa, aku tidak akan mengantarmu pergi. Si gila melambaikan tangannya dengan malas dan menyeringai. Ekspresi Firedance membeku. Orang macam apakah mereka? Tidak apa-apa kalau mereka tidak menghentikannya, tapi mereka benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Bajingan, benar-benar bajingan. Dia berjalan keluar dari area dalam dengan perut penuh amarah. Dia tidak mungkin benar-benar marah, kan? Orang gila itu tertegun. Dia pikir dia hanya marah, tapi dia tidak menyangka itu benar. Kalau Serigala bermata putih tahu bahwa mereka telah mengusir istrinya, bukankah ia akan membunuh mereka? Dia tidak begitu berhati-hati. Dia hanya ingin memberi dirinya jalan keluar. Dia ingin bertemu dengan orang-orang dari suku Feng. Kamu sungguh tidak peduli. Mustahil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jadi begitulah adanya. Kau membuatku takut. Orang gila itu menepuk dadanya dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Dia terkekeh dan berkata, kamu tahu cara membaca pikiran orang. Apakah kamu masih perlu mencari tahu? Pikirkan saja dari sudut pandang lain. Dengan kepribadian Firedance, bahkan jika orang-orang Feng tidak memperlakukannya dengan baik, dia tidak akan merasa tenang. Lagi pula, sekarang para pelakunya, Feng Hou dan Bing Chang Tian, sudah tewas, dan Bing Ruoning ditekan di lembah penyegel jiwa, dia mungkin sudah melampiaskan amarahnya. Dia hanya tidak mau tunduk pada keluarga Feng hanya karena wajahnya. Qin Fei Yang tersenyum. Oke. Anda terus memahami hukum kehidupan dan kematian. Aku akan pergi ke sarang naga dan berdiskusi dengan Long Chen. Dengan mengatakan itu, Mat Man membuka lorong spasial dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Kamu benar-benar tidak sabaran. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu kerajaan ilahi. Jika dia bergabung dengan saudara Long Chen dan pemuda misterius itu, dia mungkin benar-benar bisa mencobanya. Lebih-lebih lagi. Raja ilahi dari Primal Chaos memberinya wawasan. Kalimat yang paling penting adalah, menempatkan diri dalam kematian dan berjuang untuk hidup. Arti kalimat ini selalu membingungkannya. Oleh karena itu, ia juga ingin keluar dan melihat sesuatu yang berbeda. Mungkin itu akan memberinya inspirasi. Kembali ke dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang meminta Pei Dasen untuk terus mengawasi luar sementara dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan mengirim pesan kepada Tetua Huo, Wakil Pemimpin, He Zong Tian, dan Master Istana Langit, meminta mereka untuk membantu menemukan keberadaan pemuda misterius itu. Lebih-lebih lagi. Ia juga mengirim pesan ke Pulau Singalaut dan meminta bantuan untuk menemukannya. Adapun Kaisar Singalaut dan yang lainnya, tidak perlu repot-repot dengan masalah sekecil itu. Bagaimanapun, mereka telah menyatu dengan hukum kehidupan dan semuanya berkultivasi dalam pengasingan. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang mengaktifkan batu transmisi suara ilahi lagi. Berdengung. Segera. Seorang wanita berpakaian putih muncul. Qin Dage, akhirnya kamu mau mengirimiku pesan. Kupikir kamu sudah melupakanku. Wanita ini adalah Yue Xing. Setelah lebih dari seratus tahun, wanita ini kini lebih dewasa dan menawan. Sekarang di alam awan langit, Yue Xing benar-benar dianggap sebagai sosok setingkat Dewi. Bukan karena dia sangat cantik, tetapi karena identitas dan statusnya. Bangunan Tianyu sekarang tersebar di seluruh alam awan langit dan telah menjadi kekuatan kelima di luar Istana Pembasmi Iblis, Istana Dewa, Aliansi Penggarap Nakal, dan Istana Langit. Meskipun begitu, dia cukup rendah hati. Selain itu, dia selalu menghormati Istana Pembasmi Iblis, Istana Dewa, Istana Langit, dan Aliansi Penggarap Nakal. Karena begitulah cara berbisnis. Saling menghormati, saling mengandalkan, dan jujur. Hanya dengan begitu seseorang dapat menjadi lebih besar dan kuat. Bukankah selama ini aku sibuk? Qin Fei yang tersenyum sedikit. Gedung Tianyu dapat dikatakan telah bangkit di alam awan langit di bawah pengawasannya. Dan itu juga karena kontribusinya, sehingga dia memiliki perasaan khusus terhadap Gedung Tianyu. 3929 Aku tahu, aku tahu. Aku sibuk bertarung dengan kerajaan ilahi. Saya harus berterima kasih kepada para pahlawan yang berjuang di garis depan. Jika bukan karena usahamu, bagaimana kita bisa hidup damai seperti sekarang? Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita telah berteman selama bertahun-tahun. Jika kalian punya waktu, kalian harus lebih sering mengunjungi satu sama lain. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, hubungan kita perlahan akan memudar. Yue Xing tersenyum sedikit. Sejujurnya. Meskipun Gedung Tianyu yang dia kelola, termasuk Mingyu yang diberikan Qin Fei Yang kepadanya, sekarang tersebar di seluruh alam Tianyun, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa baik yang dia lakukan, tidak peduli berapa banyak kekuasaan dan kekayaan yang dia miliki, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Qin Fei Yang. Terus terang saja, itu seperti perbedaan antara dunia fana dan dunia kultivasi. Di dunia fana, tidak peduli seberapa tinggi status Anda atau seberapa besar kekuasaan yang Anda miliki, Anda tidak dapat dibandingkan dengan seorang kultivator di dunia kultivasi. Belum lagi. Orang-orang seperti Qin Fei Yang masih berdiri di puncak dunia kultivasi. Dia khawatir. Saat kekuatan Qin Fei Yang menjadi semakin kuat, dia mungkin perlahan akan memandang rendah dia, seorang wanita biasa, di masa depan. Jangan terlalu banyak berpikir. Teman untuk seumur hidup. Ketika aku punya waktu luang di masa depan, aku akan sering mengunjungi gedung Tianyu milikmu. Saat itu, jika aku mengingkari utangku, kamu, sebagai orang kaya, jangan ganggu aku. Qin Fei Yang tertawa. Kau mengolok-olokku, orang kaya. Yue Xing menggelengkan kepalanya dan cemberut. Kekayaan yang dimilikinya saat ini memang dapat dikatakan sebanding dengan sebuah negara. Tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membandingkannya dengan Qin Fei Yang. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki dunia yang independen. Dunia yang independen, kekayaan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan apapun. Oke. Baiklah, mari kita mulai. Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Kata Qin Fei Yang. Ada apa? Yue Xing curiga. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan apapun yang dapat membantu Qin Fei Yang. Bagaimanapun, pria ini sekarang adalah sosok yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan di alam Tianyun. Bantu aku menemukan seseorang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan bayangan pemuda misterius itu pun muncul. Itu dia. Yue Xing tercengang. Kau pernah melihatnya sebelumnya? Qin Fei Yang tercengang. Iya. Dia ada di gedung Tianyu kami sekarang. Lagi pula, dia sudah tinggal di gedung Tianyu selama beberapa bulan. Dia tidur atau minum sepanjang hari. Bertahun-tahun yang lalu, ketika kau bertarung melawan pangeran pertama naga di Pulau Bango Putih, aku juga ada di sana. Saat itu, aku melihat orang ini, dan hubungan kalian tampak cukup baik, jadi ketika aku melihatnya, aku memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Yue Xing menjelaskan. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Memang karakter orang ini. Dia bertanya, gedung Tianyu yang mana? Paviliun kenikmatan surgawi di kota Lautan Awan. Dia sedang minum di lorong bawah. Kamu mau ikut sekarang? Kebetulan sekali saya juga ada di sini. Yue Xing bertanya, matanya penuh harapan. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu aku akan membuat persiapan terlebih dahulu. Karena tamu terhormat telah datang ke gedung Tianyu saya, saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Yue Xing terkekeh. Lakukan sesukamu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa, lalu dia mematikan batu transmisi. Astaga. Batu transmisi baru saja memasuki tahap budidaya pintu tertutup ketika berdengung sekali lagi. Qin Fei Yang tercengang. Dia mengaktifkan batu transmisi, dan bayangan Tetua Huo muncul dan tertawa serak. Aku sudah menemukannya. Dia ada di gedung Tianyu kota Lautan Awan. Begitu cepat. Qin Fei Yang tercengang. Belum lama dia memberi perintah, dan benar-benar ada berita. Efisiensinya luar biasa. Tetua Huo terkekeh, Qin Fei Yang, yang namanya menggemparkan seluruh benua awan langit. Beraninya aku mengabaikan perintah Tuan Qin. Kamu juga mengolok-olokku. Qin Fei Yang terdiam. Tetua Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Mengapa kamu mencarinya? Itu masalah pribadi. Kalau begitu, cukup sekian untuk saat ini. Aku tidak akan mengganggu kultifasimu. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang mematikan batu transmisi suara dewa. Dengan karakter Tetua Huo, dia pasti tidak bisa memberitahunya tentang rencana mereka. Kalau tidak, dia pasti akan menasihati mereka tanpa henti seperti Huo Huo. Lebih-lebih lagi. Dia tidak ingin Penatua Huo mengkhawatirkannya karena hal ini. Setelah menyimpan batu transmisi, Qin Fei Yang muncul di luar bersama Pei Dasen dan memberi instruksi, pastikan untuk mengawasinya. Begitu kamu melihatnya, segera kirimi aku pesan. Oke. Pei Dasen mengangguk. Ketika Qin Fei Yang pergi, dia masih sedikit khawatir, jadi dia menyerahkan pengocok ekor kuda kepada Pei Dasen. Bagaimanapun, orang-orang dari Kerajaan Ilahi dapat datang ke sini kapan saja. Memberikan Pei Dasen senjata penguasa tidaklah cukup untuk membunuh musuh, tetapi tidak menjadi masalah untuk melarikan diri bersamanya. Kota Lautan Awan Meskipun keempat pemuda dari Ras Dewa telah datang ke sini dan menyebabkan keributan serta hampir membantai kota, setengah tahun telah berlalu, dan dampaknya tidak terlalu besar lagi. Kehidupan orang-orang masih sama. Namun dibandingkan sebelumnya, jumlah orang yang berjalan di jalan jelas berkurang. Seperti kata pepatah, tekanan adalah motivasi. Menghadapi raksasa seperti Kerajaan Ilahi, mereka yang sedikit lebih bijaksana pasti tidak akan kehabisan tenaga setiap hari seperti sebelumnya. Terutama para pengikut Istana Iblis. Tanpa keadaan khusus, mereka tidak akan meninggalkan Istana Iblis dan berkultivasi dengan sepenuh hati. Namun, betapapun seriusnya situasinya, sebagai orang awam, mau tidak mau mereka harus bersosialisasi. Jadi, berbagai restoran masih cukup ramai. Terutama restoran raksasa seperti Restoran Tianyu, yang pasti kedatangan banyak tamu setiap harinya. Pada saat ini, di Aula Mega itu, ada puluhan meja tamu yang duduk. Skala Restoran Tianyu di kota Ocean of Cloud saat ini tidaklah kecil. Luasnya hampir belasan kali lipat dari sebelumnya. Karena tempat ini bisa dianggap sebagai kantor pusat Restoran Tianyu. Yue Xing telah meraup banyak keuntungan di sini. Sebagai tempat pertama yang meraup banyak keuntungan, tentu saja tempat ini harus didekorasi dengan baik. Dan sekarang, topik yang paling banyak dibicarakan semua orang tidak diragukan lagi adalah peperangan antara Kerajaan Ilahi dan Alam Awan Langit. Long Chen, Long Kin, Yun Ziang, Li Feng, dan Mat Man secara alami menjadi fokus diskusi. Karena beberapa kali mereka lah yang mengusir sekelompok orang dari Kerajaan Ilahi. Terutama sebelumnya. Pertarungan antara Mat Man dan Ji Yun Hai di area inti telah menggemparkan seluruh benua timur. Jadi, dia tentu saja menjadi pusat perhatian. Di sudut Aula, ada meja untuk dua orang. Seorang pemuda berpakaian compang kemping minum anggur dengan malas sambil melihat keluar jendela ke arah pejalan kaki di jalan dengan mata tak bernyawa. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama proses itu. Topik-topik pembicaraan di meja lain sama sekali tidak menarik perhatiannya. Ia seperti berada di ruang yang mandiri dan tidak cocok sama sekali. Namun, ketika tamu-tamu lain sesekali melirik pemuda itu, ada sedikit rasa hormat di mata mereka. Tiba-tiba, di lantai paling atas, pintunya terbuka. Seorang wanita keluar, dia anggun dan menawan. Itu Yue Xing. Nona Yue Xing, jadi Anda juga ada di kota Laut Awan? Saya pikir Anda ada di cabang lain. Sangat jarang melihat seorang dermawan seperti Anda. Ketika Yue Xing tiba di Aula, orang-orang yang dikenalnya menyambutnya satu demi satu. Bagaimana saya bisa menjadi dermawan? Semua orang di sini adalah dermawan Gedung Tianyu. Karena tanpa dukungan semua orang, Gedung Tianyu tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Semuanya, makan dan minumlah dengan baik. Biaya hari ini gratis. Yue Xing tersenyum. Dia sangat bahagia. Gratis. Benar-benar. Nona Yue Xing, hal baik apa yang Anda temui? Kamu sangat bahagia. Semua orang tercengang. Nanti, akan ada seorang dermawan sejati yang datang ke Gedung Tianyu. Yue Xing tersenyum. Dermawan apa? Semua orang penasaran. Kamu akan tahu nanti. Yue Xing tersenyum misterius. Ia berjalan ke arah pemuda itu dan berbisik. Tuan muda, bisakah Anda pergi ke kamar pribadi di lantai atas? Alasan. Pemuda itu menoleh dan menatap Yue Xing dengan malas. Yue Xing melirik tamu-tamu lain dan berkata dengan telepati, Kindage akan datang menemui kalian nanti. Kurasa dia ada urusan. Terlalu banyak orang di aula, jadi lebih baik. Apakah dia dermawan yang Anda sebutkan? Pemuda itu tertegun. Iya. Yue Xing menganggup dan berkata dalam hati, Gedung Tianyu bisa seperti sekarang ini sepenuhnya karena Kindage. Oleh karena itu, dia bukan hanya dermawanku, tetapi juga dermawan seluruh Gedung Tianyu. Tidak buruk, kamu telah meraih kejayaan, tetapi kamu masih tidak melupakan kebaikan orang lain. Pemuda itu menganggup dan tersenyum penuh penghargaan. Ia melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu naik ke atas. Tetaplah di sini. Aku terlalu malas untuk bergerak. Mulut Yue Xing berkedut. Bahkan tidak mau repot-repot berjalan beberapa langkah. Sebenarnya ada orang yang malas. Dia benar-benar belajar sesuatu yang baru. Baiklah, asal kamu bahagia. Melihat pemuda itu mengabaikannya, Yue Xing berbalik dan berjalan ke meja kasir. Ia menatap pelayan yang berdiri di belakang meja kasir dan berkata, Siapkan sebotol anggur terbaik. Oke. Staff itu menganggup. Tunggu. Tiba-tiba, Yue Xing menghentikan pelayan itu lagi. Setelah merenung sejenak, Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak mau anggur karena dia tidak suka minum. Bagaimana kalau begini? Bawakan aku daun teh kesayanganku. Daun tehmu yang berharga. Pelayan itu tertegun dan bertanya, Anda yakin? Tentu saja aku yakin. Silakan. Yue Xing melambaikan tangannya. Pelayan itu pergi dengan ekspresi tidak percaya. Dia telah bekerja di gedung Tianyu selama puluhan tahun, Jadi dia sangat mengenal pemilik gedung tersebut. Daun teh kesayangannya adalah raja teh dan sangat langka. Biasanya, dia tidak akan mengeluarkannya bahkan saat dia sedang menghibur orang-orang berpengaruh di kota Klaudsea. Bahkan penduduk istana tuan kota tidak sempat meminumnya. Namun sekarang, dia tidak hanya turun ke bawah secara langsung, Dia bahkan mengambil daun teh terbaik. Siapa sebenarnya orang yang akan datang nanti? Dia diperlakukan dengan sangat baik. Segera. Pelayan itu berjalan mendekat sambil membawa teko teh yang sangat indah. Ia tampak sangat berhati-hati, seakan-akan takut tidak sengaja menjatuhkan teko teh itu. Dia meletakkan teko dengan hati-hati dan hendak mengambil peralatan minum teh. Tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri. Yue Xing menghentikan pelayan dan berjalan ke arah pemuda yang membawa teko. Dia berkata sambil tersenyum, Bolehkah saya duduk? Sikapnya agak sopan. Terserah kamu. Pemuda itu menjawab dengan acuh tak acuh. Terima kasih. Yue Xing tersenyum dan duduk di hadapan pemuda itu. Dia mengeluarkan seperangkat alat minum teh berkualitas tinggi dan mulai menyeduh teh. Gerakannya sangat lembut dan elegan. Dia telah menjalankan rumah teh selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang baik tentang teh. Teh jenis apa yang dibutuhkan, air jenis apa. Dan suhu airnya. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh teh. Dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah seorang ahli teh yang ulung. Tentu saja, dia tidak kekurangan peralatan minum teh yang bagus. Siapa sebenarnya yang datang? Dia tidak hanya turun langsung ke bawah, tapi dia juga menyeduh teh untuk menyambutnya secara langsung. Ini bukan perawatan biasa. Aku khawatir bahkan para petinggi dari Balai Iblis dan aliansi penggarap keliling tidak lebih dari ini. Semua orang menatap Yue Xing yang bahagia dengan kecurigaan di mata mereka. 3.930 Restoran Tianyu perlahan mulai sepi. Aroma teh yang kuat dengan cepat menutupi aroma anggur di aula. Jelas bahwa ini bukan daun teh biasa. Semua orang minum sambil menatap pintu dalam diam, menunggu kedatangan orang yang katanya bangsawan itu. Waktu berlalu dengan tenang. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul entah dari mana di luar pintu. Orang ini mengenakan jubah putih yang pas. Dia tinggi dan ramping, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ada senyum tipis di wajahnya, yang membuat orang merasa dekat dengannya. Pada saat ini. Tak hanya para tamu yang ada di aula, para pejalan kaki di jalan pun langsung berhenti dan menatap pemuda berjubah putih itu. Pada awalnya. Ada sedikit ekspresi terkejut di mata semua orang. Apakah mata mereka mempermainkan mereka? Mengapa dia muncul di kota Klotsea? Bagaimanapun. Dengan status orang ini saat ini, sepatah kata saja darinya dapat mengguncang alam awan langit. Kalau ada apa-apa, dia tinggal memberi perintah saja. Dia tidak perlu melakukannya sendiri. Namun. Ketika mereka mengucek mata mereka dengan keras dan melihat lagi, mereka mendapati bahwa memang itulah laki-laki yang mereka kenal. Qin Fei Yang. Jadi dia datang ke restoran Tianyu. Mungkinkah Yue Xing begitu bahagia? Semua orang sampai pada suatu kesadaran. Semua orang tahu bahwa restoran Tianyu mengandalkan aliansi penggarap keliling dan istana iblis untuk berkembang. Semua ini secara alami ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Nanti. Restoran Tianyu secara bertahap memasuki benua barat, benua utara, dan benua selatan. Restoran ini juga menerima perawatan dari aliansi penggarap keliling, istana iblis, dan istana langit. Ini juga ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Meskipun Qin Fei Yang jarang muncul di restoran Tianyu, dan meskipun pemilik restoran Tianyu adalah Yue Xing dan Yi Miao, semua orang tahu bahwa pria dibalik restoran Tianyu sebenarnya adalah Qin Fei Yang. Ada juga beberapa rumor di dunia sekuler. Ada yang bertanya siapa sebenarnya pemilik restoran Tianyu. Itu sebenarnya Qin Fei Yang. Ada yang mengatakan bahwa Yue Xing dan Yi Miao adalah kerabat Qin Fei Yang. Beberapa bahkan mengatakan bahwa kedua wanita itu adalah orang kepercayaan Qin Fei Yang. Singkatnya, ada berbagai pendapat. Namun, apa yang dapat dikonfirmasi? Hubungan antara Qin Fei Yang dan Yue Xing jelas tidak biasa. Kalau tidak, mengapa dia begitu memperhatikan restoran Tianyu? Qin Dage. Yue Xing juga buru-buru bangkit untuk menyambutnya. Senyum di wajahnya. Itu sama cemerlangnya dengan bunga yang sedang mekar. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Dia memasuki gedung Tianyu. Puluhan meja di dalamnya. Mereka segera berdiri, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Semuanya, jangan gugup. Saya hanya datang untuk menemui seorang teman lama. Qin Fei Yang tersenyum ramah. Dia menyapu pandangannya ke seluruh aula sebelum berjalan mendekati pemuda itu. Semua orang tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Mengapa Anda tidak melihat status Anda saat ini di alam awan langit? Namun, ngomong-ngomong soal itu. Seberapa kuat orang ini sekarang? Semenjak dia kembali dari harta karun ilahi lonceng surgawi, dia belum pernah melihat orang ini bergerak. Dibandingkan dengan Raja Serigala bersayap emas saat ini, seorang yang gila. Long Chen, Long Kin, Li Feng, Yun Ziang dan yang lainnya. Siapa yang lebih kuat? Yue Xing mengikutinya. Dia tersenyum dan berkata, Qin Dage, tehnya sudah siap. Cobalah dan lihat bagaimana rasanya. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan menggantinya. Qin Fei Yang duduk di hadapan pemuda itu. Dia mengambil cangkir teh yang telah diisi dengan teh. Ia menaruhnya di ujung hidungnya dan menciumnya. Teh itu menyerang hidungnya dan membuat mulutnya mengeluarkan air liur. Langsung. Dia mencicipinya lagi. Rasa tehnya sangat lembut, tanpa rasa pahit. Tehnya juga memiliki sedikit rasa manis dan harum. Tidak buruk. Ia dapat bersaing dengan Yu Lu Long Jing dan Tian Xian Lu. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Baguslah kalau kamu menyukainya. Yue Xing berdiri di samping seperti seorang adik yang berperilaku baik. Jangan hanya berdiri di sana. Duduklah dan bicaralah. Qin Fei Yang tersenyum. Oke. Yue Xing menganggup dan duduk di sebelah Qin Fei Yang. Pria muda di seberangnya, memegang gelas anggur, memandang Qin Fei Yang dan Yue Xing dengan penuh minat. Seorang pria berbakat dan seorang wanita cantik, sungguh serasi. Apa yang sedang kamu lihat? Qin Fei Yang memperhatikan tatapan aneh di mata pemuda itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Pemuda itu terkekeh dan bertanya, ada apa? Qin Fei Yang memandang tamu lain di aula dan berkata, apakah kalian tertarik untuk pergi ke kerajaan ilahi? Ah. Pemuda itu menatap Qin Fei Yang dengan heran. Pergi ke kerajaan ilahi. Menurut Anda, apa itu kerajaan ilahi? Taman belakang. Anda mengatakannya dengan mudahnya. Jangan bilang kamu tidak punya keberanian. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Jangan memprovokasi saya. Saya tidak percaya itu. Ada sedikit rasa jijik di mata pemuda itu. Apakah dia pikir dia seorang idiot? Dia jelas-jelas ingin menyeretnya ke dalam air. Oke. Aku tidak akan memaksamu. Pikirkan saja sendiri. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pemuda itu merenung sejenak lalu bertanya dengan curiga, mengapa kamu tiba-tiba punya ide ini. Sederhana saja. Saya tidak ingin selalu bersikap defensif. Qin Fei Yang berkata diam-diam. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kamu berhasil memasuki kerajaan ilahi, kamu tidak akan dapat membuat gelombang apapun. Pria muda itu menyampaikan pesan. Mendengarkan apa yang kamu katakan, kamu tampaknya mengetahui kekuatan sejati kerajaan ilahi. Qin Fei Yang tertegun dan menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Mata pemuda itu berkilat mengejek ketika dia bertanya, jika aku berkata aku tahu segalanya, apakah kau akan mempercayaiku? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Hah. Pemuda itu tertegun. Balasan ini memang sedikit tidak terduga. Identitasmu terlalu misterius. Lagipula, baik di dunia kuno, neraka raja nether, maupun sekarang di alam awan langit, kau tampaknya memiliki kemampuan untuk mengetahui segalanya. Bagaimana dengan? Katakan padaku, dari mana asalmu? Siapa kamu? Qin Fei Yang penasaran. Bukankah terakhir kali aku sudah memberitahumu? Aku putra dewa penciptaan. Pria muda itu terkekeh. Qin Fei Yang memutar matanya dan benar-benar ingin menamparnya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Pikirkan baik-baik. Baiklah, aku akan memikirkannya. Pria muda itu mengangguk. Senyum tipis muncul di wajah Qin Fei Yang. Selama dia bisa memikirkannya, masih ada harapan. Dia takut dia bahkan tidak akan memikirkannya. Di mana miau-miau? Mengapa aku tidak melihatnya? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Yue Xing dan bertanya. Kamu sudah selesai bicara. Yue Xing menatap keduanya dengan heran. Keduanya telah berkomunikasi secara diam-diam selama ini. Yue Xing juga mengetahuinya, jadi dia tidak mengganggu mereka. Dia tidak menyangka akan secepat ini. Ya, itu hanya masalah kecil. Tidak akan memakan banyak waktu. Qin Fei Yang mengangguk. Siapa yang akan percaya itu? Bagaimana mungkin suatu hal kecil bisa menjadi rahasia? Namun, Yue Xing adalah gadis yang bijaksana. Dia tahu apa yang harus ditanyakan dan apa yang tidak boleh ditanyakan. Dia tersenyum dan berkata, miau-miau sedang sibuk di benua selatan. Kalian telah bekerja keras. Saya rasa fondasi gedung Tianyu sudah terbentuk. Mengapa Anda tidak mempekerjakan lebih banyak orang untuk membantu? Anda tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Kata Qin Fei Yang. Sebenarnya, kami sudah cukup santai sekarang. Ada orang yang bertanggung jawab di mana-mana. Pada dasarnya, kami tidak perlu pergi ke sana. Tetapi Anda juga tahu bahwa tidak semua orang dapat dipercaya. Miau-miau dan saya khawatir manajer di beberapa tempat akan memanfaatkan kekuatan gedung Tianyu dan menindas pelanggan. Jadi saat kami senggang, kami akan menyamar dan pergi ke berbagai tempat secara diam-diam. Itulah yang disebut investigasi penyamaran. Yue Xing tersenyum tipis. Jadi begitu. Kamu cukup bijaksana. Di dunia saat ini, bukan hal yang aneh bagi toko besar untuk menindas pelanggannya. Kita harus benar-benar berhati-hati. Qin Fei Yang mengangguk. Sebenarnya hal semacam ini sudah pernah terjadi di cabang lain sebelumnya. Namun, setelah Miau-miau dan saya mengetahuinya, kami langsung menanganinya dengan serius. Orang-orang yang terlibat dieksekusi di tempat. Itu cukup membuat jera. Yue Xing mendesah. Berbicara tentang hal itu, dia sungguh sedikit sedih. Dua orang yang terlibat adalah orang pertama yang mengikutinya. Atas dasar kepercayaan, ia mengirim mereka untuk mengelola cabang-cabang lain. Ia tidak menyangka bahwa mereka akan memegang kekuasaan di tangan mereka dan melakukan kejahatan di daerah setempat. Keserakahan manusia memang sulit untuk dipuaskan. Bila Anda sudah memiliki sesuatu yang baik, Anda pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik. Saya pasti akan mendukung Anda dalam masalah ini. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Yue Xing diam-diam gembira saat mendengar ini. Dia bertanya, Qin Da Ge, Apa pendapatmu tentang masalah yang kita bahas di masa lalu? Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Yue Xing berkata sambil tersenyum, itu ramuan suci di tanganmu. Kalau saja ada ramuan ajaib, bisnis gedung Tianyu Niscaya akan naik ke tingkat berikutnya. Oh itu. Qin Fei Yang tersenyum menyadari hal itu. Dulu, kami takut pada tiga ras utama dan tidak ingin melibatkan gedung Tianyu. Namun, sekarang setelah Raja Naga dan dua lainnya mati, kami tidak perlu takut lagi. Yue Xing menatap Qin Fei Yang penuh harap. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Terima kasih, Qin Da Ge. Jika saatnya tiba, aku akan memberikanmu semua keuntungannya. Yue Xing merasa senang dan terkejut. Semuanya. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, lalu, apa yang kamu peroleh? Saya mendapatkan ketenaran. Dengan ramuan ajaib ini, reputasi gedung Tianyu pasti akan lebih besar dari sebelumnya. Semakin besar reputasinya, semakin baik pula bisnisnya, dan tentu saja, semakin banyak uang yang akan kita hasilkan di masa mendatang. Yue Xing berkata sambil tersenyum. Anda benar-benar tahu cara berbisnis. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja tentang keuntungan. Anggap saja ini sebagai sponsorku. Betapa memalukannya itu. Yue Xing berkata tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Kita berteman. Lagi pula, apakah aku kekurangan sedikit keuntungan itu? Qin Fei Yang tersenyum. Itu benar. Yue Xing mengangguk. Dengan kekuatan Qin Fei Yang, dia tidak membutuhkan sedikitpun kekayaan ini. Terlebih lagi, kekayaan duniawi ini tidak lagi berarti baginya. Bagaimana dengan ini? Kamu membantuku mengumpulkan seni ilahi. Semua jenis bagus, tapi harus dibeli dengan harga yang wajar. Jangan diambil dengan paksa. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Untuk apa kau membutuhkan seni ilahi? Yue Xing curiga. Ini bukan untukku, ini untuk makhluk di dunia penyuh hitam. Meskipun aku telah memperoleh banyak seni ilahi dari membunuh musuh di masa lalu, jumlah makhluk di dunia penyuh hitam meningkat dari hari ke hari. Mereka adalah orang-orangku. Tentu saja, aku harus membantu mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitulah adanya. Yue Xing tercerahkan dan berkata dengan iri, makhluk di dunia kura-kura hitam benar-benar beruntung telah bertemu orang baik seperti Qin Dage. Tidak tidak tidak. Anda mengatakan yang sebaliknya. Saya beruntung telah bertemu mereka. Mereka adalah berkat terbesar di generasiku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Aku telah menangis. Maap два lenya. Saya bertemu dengan J również? Tidak di dalam dolar, aku harus memberikan diri ketahui. Kecimpi. Terima kasih.